Meskipun dia tahu bahwa dia berada dalam ilusi, Wang Chen masih menyukainya saat ini. Setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing, dan setiap orang memiliki skala kebalikannya. Dan skala kebalikan Wang Chen jelas adalah keluarganya. Entah itu Yosin Yan atau Zilan, Wang Chen sudah lama menganggap mereka sebagai kerabat terdekatnya. Yosin Yan adalah partner resmi Wang Chen. Adapun Zilan, dia masih menyandang gelar tunangan Wang Chen. Dengan dua orang ini muncul di sini, meskipun dia tahu bahwa dia sedang menghadapi jebakan, Wang Chen masih belum bisa tenang. Kekhawatiran akan menimbulkan kekacauan. Pada saat ini, Wang Chen bahkan melupakan ilusi itu. Dia hanya ingin menyelamatkan mereka. Dan justru karena inilah Wang Chen telah memasuki situasi yang sangat berbahaya. Bukankah bagian paling menakutkan dari ilusi ini adalah terus-menerus menyerang kelemahan hati seseorang? Saat Wang Chen menerkam ke depan, samar-samar dia bisa melihat sudut mulut roh jahat itu memperlihatkan senyuman dingin. Dan saat Wang Chen menerkam di depan kedua wanita itu, dia melihat bahwa pada saat ini, Yosin Yan dan Zilan tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, wajah mereka berkerut dan menjadi sangat mengerikan. Tidak baik. Pada saat ini, Wang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tanpa sadar telah melakukan kesalahan yang sangat serius. Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Pergi. Teriakan alarm, Wang Chen dengan paksa menghentikan momentumnya dan ingin mundur. Namun, pada jarak sedekat itu, bagaimana Wang Chen bisa punya peluang? Dalam sekejap mata, Yosin Yan dan Zilan, yang telah berubah menjadi roh jahat, tiba-tiba mengulurkan cakarnya dan meraih Wang Chen. Puci. Tajam seperti pisau. Dalam sekejap mata, cakarnya telah meninggalkan beberapa luka di dada Wang Chen, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Ini adalah bagian paling menakutkan dari ilusi ini. Semakin kuat ilusinya, semakin seperti ini. Artinya, jika Anda percaya, maka semuanya benar. Jika Anda tidak percaya, saya akan menemukan cara untuk membuat Anda percaya. Pada saat inilah Wang Chen mempercayainya. Oleh karena itu, dia mengalami kerusakan yang cukup parah. Wuh-wuh-wuh. Dengan ratapan hantu dan lolongan seperti serigala, kedua roh jahat itu menerkam Wang Chen lagi setelah serangan berhasil. Enyah. Menahan rasa sakit, Wang Chen buru-buru mengirimkan dua pukulan. Boom-boom. Ledakan udara yang teredam terdengar, dan angin kencang bersiul. Namun, Wang Chen merasa kekuatannya seolah tenggelam ke dasar laut. Itu sangat tidak berguna. Tangannya langsung menembus tubuh kedua roh jahat tersebut, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun pada roh jahat tersebut. Kepulan-kepulan. Suara robekan lainnya terdengar. Sebuah lubang besar digali dari perut Wang Chen. Itu adalah cedera yang parah. Sesaat, darah Wang Chen muncrat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Namun, darah ini tidak disiasiakan oleh roh jahat. Dalam sekejap mata, semuanya terserap. Setelah menyerap darah, kedua roh jahat itu menjadi bersemangat dalam sekejap. Seolah-olah darah ini adalah energi mereka. Orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa kedua roh jahat itu menjadi semakin berwujud pada saat ini. Darah ini sebenarnya bisa membantu mereka membentuk tubuh yang besar. Begitu ada cukup darah, mereka bukan lagi roh jahat dalam ilusi, melainkan roh jahat sungguhan. Ilusi ini, sebenarnya memupuk energi yang begitu menakutkan. Penemuan ini membuat Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan. Dengan suara deras, wajah Wang Chen menjadi pucat, dan dia mundur dalam keadaan menyesal. Rasa sakit akibat lukanya bukanlah yang paling mengerikan. Hal yang paling menakutkan adalah kerusakan jiwa ilahinya. Roh jahat ini telah membawa lebih banyak kerusakan pada Wang Chen, tetapi itu adalah kerusakan pada jiwa ilahinya. Bajingan. Ketika dia melihat ini, hati Wang Chen dipenuhi amarah. Roh jahat ini tidak takut dengan serangannya. Apa yang harus dia lakukan? Saat dia melihat dua roh jahat menerkamnya lagi, Wang Chen tahu bahwa dia hanya akan dipukuli secara pasif jika ini terus berlanjut. Oh, benar. Kemudian, Wang Chen teringat bahwa ketika dia memilih pintu masuk ini, bayi reinkarnasi didantiannya bergetar. Mungkin bayi reinkarnasi bisa membantunya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengaktifkan jiwa baru lahir reinkarnasinya tanpa ragu-ragu. Jalur reinkarnasi. Wang Chen berteriak pelan. Saat berikutnya, semua energi di tubuhnya mengalir ke bayi reinkarnasi dengan panik. Wah, wah, wah. Seolah-olah telah terlahir kembali, bayi reinkarnasi langsung diaktifkan setelah menerima aliran energi. Bayi spiritual hitam seukuran kepalan tangan muncul di atas kepala Wang Chen. Itu melayang di udara. Datang ke dunia luar, bayi reinkarnasi jelas sangat bersemangat. Melihat dua roh jahat yang hendak menerkam Wang Chen, bayi reinkarnasi menjerit tajam lagi. Sesaat kemudian, bayi reinkarnasi membuka mulutnya. Wuss. Saat ia membuka mulutnya, nyala api yang berkobar menyembur keluar. Namun, nyala api yang berkobar ini berwarna hitam. Api hitam yang mengamuk, api neraka. Ini adalah sejenis api yang datang dari neraka, membakar jiwa dan menghancurkan jiwa. Auman 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 Karena lengah, dua roh yang telah menyerap darah Wang Chen dan telah mengembunkan sedikit tubuh mereka menjerit kesakitan saat mereka dilalap api neraka. Terlihat dengan mata telanjang, dalam kobaran api, dalam nyala api yang gelap gulita ini, mereka meronta, mereka memutar. Tubuhnya, yang berhasil direformasi dengan susah payah, mulai berubah transparan sekali lagi. Seolah-olah darahnya sedang dipanggang. Hanya ketika kedua roh jahat itu kembali ke penampilan aslinya barulah api karma menghilang. Wah, wah, wah. Pada saat ini, bayi reinkarnasi tidak menganggur. Ia menjerit keras dan membuka mulutnya lagi. Kekuatan isap muncul, dan kedua roh jahat itu langsung ditelan oleh bayi reinkarnasi tanpa perlawanan apapun. Roh-roh jahat menghilang pada saat ini, dan krisis teratasi. Pada saat ini, bayi reinkarnasi memperlihatkan ekspresi puas, seolah-olah sangat bersemangat. Wah, wah, wah. Teriakan tajam lainnya terdengar. Bayi reinkarnasi sepertinya mendesak Wang Chen untuk melakukan sesuatu. Mungkinkah? Saat melihat adegan ini, Wang Chen tercengang. Saat berikutnya, dia melihat ke arah bayi reinkarnasi yang melayang di depannya dengan ekspresi aneh. Mungkinkah bayi reinkarnasi ingin dia tenggelam sepenuhnya ke dalam ilusi dan merasakan ilusi itu? Wang Chen memejamkan mata dan berkomunikasi dengan bayi reinkarnasi. Sekarang setelah dia sepenuhnya terintegrasi dengan bayi reinkarnasi, Wang Chen sudah dapat berkomunikasi dengan pikiran bayi reinkarnasi. Jadi begitu. Setelah beberapa saat, Wang Chen membuka matanya. Cahaya terang muncul di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan permintaan bayi reinkarnasi. Pada saat ini, bayi reinkarnasi berharap Wang Chen akan tenggelam dalam ilusi. Ini bukanlah ilusi. Ini adalah neraka. Ini bukanlah roh jahat dalam ilusi. Ini benar-benar roh jahat. Wang Chen hanya bisa benar-benar memahami tiga jalan jahat dari enam jalan reinkarnasi jika dia bisa melakukan ini. Hanya dengan begitu dia dapat memperoleh manfaat besar. Namun, Wang Chen tidak lemah. Bayi reinkarnasi juga dapat memperoleh manfaat besar. Dalam ilusi tanpa akhir, jika roh jahat ilusi berubah menjadi keberadaan nyata di bawah pemahaman Wang Chen, bayi reinkarnasi akan mampu melahapnya tanpa henti. Roh-roh jahat ini adalah seluruh energinya. Meski dibandingkan dengan roh jahat sungguhan, energi roh jahat yang menjelma menjadi nyata ini kurang dari 1%, banyak semut yang masih bisa menggigit gajah hingga mati. Bayi reinkarnasi dapat memperoleh manfaat besar. Setelah bayi reinkarnasi membaik, ia akan dapat memberikan lebih banyak bantuan kepada Wang Chen. Di sisi lain, Wang Chen juga bisa menggunakan bayi reinkarnasi untuk mendapatkan pemahaman lebih. Ini adalah peluang besar pertama yang diberikan jalan kematian di hadapan Wang Chen. Wang Chen tidak lagi merasa was-was saat memikirkan hal ini. Dia bahkan mulai bersemangat. Ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Jika dia tidak membuat kesalahan tingkat rendah dan jatuh ke dalam ilusi, dia tidak akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi menjaga jiwanya. Dia melepaskannya. Benar dan salah, salah dan benar. Semuanya nyata, dan semuanya palsu. Jadi bagaimana jika itu asli atau palsu? Kalau dia bilang itu nyata, maka itu nyata. Kalau dia bilang itu palsu, maka itu palsu. Pada saat ini, Wang Chen jelas mengira ini nyata. Dia menutup matanya dan menempatkan dirinya di neraka ini. Ini benar-benar neraka. Ada banyak roh jahat dan bahaya di mana-mana. Oh, 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 oh. Wuss. Saat Wang Chen memperlakukan tempat ini sebagai neraka yang nyata, pemandangan di sekitarnya berubah lagi dalam sekejap. Itu suram, suram, dan penuh aura kematian. Dalam sekejap, pemandangan di sekitar mereka tampak begitu nyata. Ratusan roh jahat muncul di sekelilingnya dan menunjukkan taring dan cakar mereka padanya. Oh, 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 oh. Di tengah gelombang jeritan, roh-roh jahat ini menerkam ke arah Wang Chen. Seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Wang Chen dan melahapnya. Namun, pada saat ini, Wang Chen tidak tergerak saat melihat adegan ini. Dia hanya merasakan aura neraka dan aura roh-roh jahat tersebut. Dia diam-diam memahaminya. Jiwa. Benar, sepertinya Wang Chen telah memahami sesuatu. Rasa sakit akibat luka sebelumnya bahkan kini tertutupi. Wang Chen merasakan kerusakan pada jiwa ilahinya. Itu adalah jiwa ilahi. Hal paling menakutkan tentang jalan neraka, jalan hantu lapar, dan bahkan jalan hewan mungkin bukanlah kerusakan fisik murni, bukan. Dibandingkan dengan jalan syuro, hal yang paling menakutkan di sini adalah melahap jiwa dan merusak jiwa dewa. Bukankah ruang domain tiga jalan jahatnya tidak memiliki pemahaman seperti ini? Wang Chen sangat gembira saat ini. Dia memiliki pemahaman pertama. Tampaknya saat dia membuka domain tiga jalan jahat, dia selangkah lebih dekat. Oleh karena itu, menghadapi roh-roh jahat yang mengerumuninya, Wang Chen mengabaikan mereka. Dia menyerahkan segalanya kepada bayi reinkarnasi dan diam-diam memahaminya. Wah, wah, wah. Pada saat ini, bayi reinkarnasi mulai bergerak. Ini sepenuhnya melindungi Wang Chen. Saat ia membuka mulutnya, api neraka terus-menerus menyembur keluar. Api reinkarnasi menyala di mana-mana. Pada saat yang sama, ia menelan jiwa dalam jumlah yang tidak diketahui setiap suapannya. Melahap setiap jiwa membuatnya terus tumbuh lebih kuat. Bakar dan melahap. Pada saat ini, hanya inilah yang dapat dilakukan oleh bayi reinkarnasi. Di bawah perlindungan bayi reinkarnasi, meskipun roh-roh jahat ini ganas, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Wang Chen. Adapun Wang Chen, di bawah lingkungan yang realistis, dia memperoleh lebih banyak pemahaman. Sepertinya lapisan belenggu yang menghalanginya perlahan-lahan mengendur pada saat ini. Pintu besar itu sepertinya bisa terbuka untuk Wang Chen kapan saja. Keberuntungan dan bencana berjalan beriringan. Pada saat ini, Wang Chen telah mengubah krisis sebelumnya menjadi sebuah peluang. 1412 Saat dia tenggelam ke dalam neraka ini, Wang Chen bisa merasakan dingin dan kebencian yang tak terbatas. Ini perasaan neraka yang paling realistis, bukan? Dia merasakannya dengan tenang dan bahkan mengintegrasikan jiwa ilahinya ke dalam ilusi ini. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Jika bukan karena bayi reinkarnasi membantu Wang Chen menyelesaikan semua bahaya saat ini, mungkin jiwanya akan ditelan oleh alam mimpi ini saat Wang Chen mengintegrasikan jiwanya ke dalamnya. Wang Chen pasti sudah mati. Namun, dengan bantuan bayi reinkarnasi, Wang Chen selamat dan sehat. Wang Chen bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ini adalah aset terbesar Wang Chen saat ini, dan juga merupakan keuntungan yang dia miliki dibandingkan orang lain. Saat tenggelam dalam pemahaman seperti itu, Wang Chen secara bertahap memahami sesuatu. Ini dia. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat. Dia telah memahaminya. Dia telah memahami hal yang paling penting. Hal yang paling menakutkan tentang tiga jalan jahat bukanlah kekuatan serangannya, juga bukan kerusakan yang dapat ditimbulkannya pada tubuh fisik seseorang. Itu bukan serangan langsung. Hal yang paling menakutkan tentang tiga jalan jahat adalah serangan mental dan penyiksaan yang dapat menimbulkan kerusakan langsung pada jiwa seseorang. Tiga jalan jahat lebih seperti ilusi, tetapi ilusi yang lebih kuat. Dibandingkan dengan jalan Shuro, jalur ini mungkin tidak terlalu berdarah atau mendominasi, namun kerusakan yang diakibatkannya jauh lebih mengerikan. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya menembus penghalang yang menghalanginya. Dia melihat dunia baru. Enam jalan reinkarnasi. Wang Chen akhirnya merasakan esensi sebenarnya dari tiga jalan jahat. Jalur hewan akan segera diluncurkan. Wang Chen tahu bahwa dia dapat sepenuhnya mengaktifkan jalur hewan sekarang. Enam jalan reinkarnasi. Jalan hewan. Mendengar hal ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah dingin. Dengan mendengus dingin, dia mengaktifkan domainnya. Bas dengungan-dengungan. Pada saat inilah formasi roh domain yang tidak berbentuk runtuh. Ketika lapisan domain ini runtuh, suasana tiba-tiba menjadi lebih dingin. Auman-auman-auman. Aou-aou-aou. Bersamaan dengan munculnya jalur hewan, serangkaian raungan yang memekakkan telinga terdengar. Di Bisdao, ada banyak binatang, tapi tidak ada kekurangan linghu yang jahat. Akibatnya, domain ini menjadi sangat gila dan berbahaya. Hahaha, benar saja, ini sukses. Melihat adegan ini, Wang Chen sangat gembira. Dia tahu bahwa jalan binatang adalah sesuatu yang akhirnya bisa dia keluarkan saat ini. Yang tersisa adalah alam hantu lapar dan alam neraka. Kedua domain reinkarnasi ini adalah yang terkuat. Namun, mereka juga yang paling sulit untuk diungkapkan dan dipahami. Terutama domain neraka Dao, sulit bagi jiwa ilahi Wang Chen untuk mengendalikan domain yang begitu kuat. Faktanya, jika dia menggunakannya dengan paksa, ada kemungkinan besar dia akan mendapat serangan balasan. Bagaimana dengan alam hantu lapar? Sedikit lagi, Wang Chen tahu bahwa selama kekuatannya meningkat dan jiwa ilahinya menjadi lebih kuat, dia akan mampu melepaskannya. Saat ini, masih cukup berat untuk melepaskannya. Meski begitu, Wang Chen puas dengan hasilnya. Panen ini sudah cukup. Mundur. Setelah menyaksikan kemunculan animal Dao, Wang Chen mendengus dan menarik animal Dao. Seketika, pemandangan dihadapannya menjadi jelas. Tanpa disadari, roh jahat dan binatang buas yang mengelilingi Wang Chen dalam ilusi semuanya telah menghilang. Sepertinya setelah memahami arti sebenarnya dari tiga jalan jahat, ilusi ini tidak berguna bagiku. Melihat sekeliling, yang ada hanya kegelapan dan kelembapan. Bahkan rasa dingin yang dia rasakan sebelumnya telah hilang. Wang Chen menghela nafas. Mulai sekarang, ilusi roh jahat ini tidak lagi dapat melukainya. Menarik. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik bayi reinkarnasi yang diam-diam melayang di atas kepalanya. Setelah mengamati dengan cermat, dia menyadari bahwa bayi reinkarnasi tampaknya menjadi lebih kokoh karena telah melahap banyak roh jahat. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa energi di dalam bayi reinkarnasi telah tumbuh jauh lebih kuat. Ini hanya awal. Wang Chen sangat jelas. Kekuatan bayi reinkarnasi masih jauh dari terungkap. Sekarang, kekuatan yang diperoleh Wang Chen hanya sedikit. Di masa depan, ketika bayi reinkarnasi sudah matang sepenuhnya, pasti akan membawa kekuatan yang lebih menakutkan, bukan? Hal ini membuat Wang Chen menantikannya. Setelah beberapa saat, setelah melihat sekeliling, tidak ada lagi kebutuhan untuk tinggal. Wang Chen melangkah maju. Setelah maju sejauh seribu meter, Wang Chen sekali lagi sampai di ruang kosong. Saat ini, ada sembilan pintu masuk di depan Wang Chen. Ini seharusnya menjadi pintu masuk tingkat kedua yang disebutkan Wukian. Kali ini, Wang Chen tidak terburu-buru memilih pintu masuk. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang sama dan mengamati dengan tenang. Saat ini, tidak ada petunjuk tentang sembilan pintu masuk di depan Wang Chen. Satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Sembilan kematian dan satu kehidupan. Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika ada sembilan kematian dan satu kehidupan, pasti ada pintu masuk lainnya. Harus ada sepuluh pintu masuk. Mungkinkah? Saat berikutnya, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ini masih ilusi. Wang Chen dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Sembilan kematian dan satu kehidupan. Sepuluh pintu masuk. Saat ini, hanya ada sembilan di depannya. Sembilan jalan buntu. Jalan kematian kali ini berbeda dengan jalan kematian sebelumnya. Jika dia masuk, itu akan sangat berbahaya. Ada pun peluang. Mungkin ada, tapi kemungkinannya sangat kecil. Wang Chen tahu bahwa dia tidak bisa memasang taruhannya di sini. Di bagian terdalam dari Aula Suci, ramuan Suci masih menunggunya untuk diperjuangkan. Oleh karena itu, dia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Sekarang, dia masih berada dalam ilusi. Ilusi sebelumnya sepertinya telah menghilang, tapi masih ada. Terlebih lagi, penyakit ini sudah lebih canggih sehingga sulit dideteksi oleh orang-orang. Memikirkan hal ini, Wang Chen basah kuyuk oleh keringat dingin. Dia tidak bisa tidak mengagumi orang yang menciptakan jalan buntu. Dia sangat kuat untuk bisa melakukannya dengan sangat teliti. Jika bukan karena sembilan kematian dan satu kehidupan yang terlintas di benak Wang Chen, Wang Chen pasti tidak akan memikirkan hal ini, bukan? Maka, dia pasti akan benar-benar tenggelam dalam ilusi ini. Dia akan terus-menerus berkonflik tentang yang mana dari sembilan pintu masuk yang harus dipilih. Faktanya, tidak peduli yang mana yang dipilih Wang Chen, hasilnya akan sama. Itu penuh bahaya. Inilah inti sebenarnya dari ilusi ini, bukan? Apalagi setelah ilusi pertama menghilang membuat orang merasa lebih rileks. Ilusi kedua muncul tanpa suara. Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba berkeringat dingin. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang terjebak dalam ilusi ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen dengan cepat menenangkan pikirannya dan menjernihkan pikirannya. Kemudian, dia menutup matanya dan diam-diam merasakan sekelilingnya, mencari pintu masuk yang dia tidak tahu keberadaannya. Waktu berlalu dengan lambat, saat ini, sudah ada keringat di dahi Wang Chen. Karena pada saat ini, tidak peduli seberapa keras pencarian Wang Chen, dia tidak dapat menemukan jalan yang seharusnya ada di sini. Sembilan kematian dan satu kehidupan. Mungkinkah hanya ada sembilan jalan buntu dan tidak ada jalan keluar? Atau mungkinkah dia membuat penilaian yang salah kali ini? Ini bukanlah ilusi, tapi keberadaan nyata. Mungkinkah ada sepuluh kematian dan tidak ada jalan keluar? Termasuk jalan buntu yang dia masuki sebelumnya, total ada sepuluh jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Ini. Saat ini, Wang Chen sedikit ragu-ragu. Ia bahkan mulai ragu apakah penilaiannya benar atau tidak. Sepuluh kematian dan satu kehidupan. Namun, tidak benar mengatakan hal itu. Jalur sebelumnya jelas tidak setingkat dengan jalur ini. Bayi reinkarnasi, muncul. Wang Chen mengerutkan kening dan tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dalam hal ini, dia hanya bisa memanggil bayi reinkarnasi lagi. Di tempat ini, bayi reinkarnasi adalah rajanya. Mungkin kadang-kadang bisa menunjukkan jalan yang benar untuknya. Wah, wah, wah. Saat bayi reinkarnasi muncul, ia langsung mengeluarkan tangisan tajam yang terdengar seperti isak tangis. Itu menusuk telinga dan tajam. Setelah mengelilingi Wang Chen beberapa saat, bayi reinkarnasi berlari ke depan pada saat berikutnya. Itu adalah tembok batu, dan tidak ada pintu masuk sama sekali. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi saat ini. Ketika bayi reinkarnasi bergegas ke dinding batu, tidak ada halangan sama sekali. Itu langsung melewati dinding batu dan menghilang dari pandangan Wang Chen. Ini. Melihat adegan ini, Wang Chen tercengang. Dinding batu itu, mungkinkah itu ilusi? Baru saja, dia telah menggunakan jiwa sucinya untuk mencari dengan cermat di setiap sudut tempat ini. Terlebih lagi, Wang Chen telah mencari di setiap sudut dengan sangat serius. Wang Chen yakin 100% bahwa dia telah mengamati dinding batu itu tidak kurang dari tiga kali. Namun, dia tidak menemukan ada yang salah. Sekarang, ayo pergi. Tidak ada waktu untuk keraguan dan keraguan lagi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru mengejar bayi reinkarnasi. Astaga, astaga. Sosoknya melintas. Dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di depan dinding batu. Memasuki. Sambil mendengus ringan, Wang Chen langsung melewatinya. Seperti yang diharapkan. Dinding batu yang tampak koko ini sebenarnya hanyalah kamuflase. Wang Chen sebenarnya melewatinya dengan mudah. Wang Chen sangat terkejut dengan ini. Ilusi mendalam macam apa yang diperlukan untuk membuat dinding batu ini begitu hidup. Jika bukan karena bayi reinkarnasi, akan sangat sulit baginya untuk menemukan misteri tempat ini. Melihat ruang rahasia selebar 100 meter di depannya, alis Wang Chen berkerut. Ini jelas bukan jalan keluar, tapi ruang rahasia. Adegan ini membuat mata Wang Chen membelalak sekali lagi. Ini, apakah dunia lain? Apa yang sedang terjadi? Itu bukan jalan keluar, juga bukan pintu masuk, tapi ruang rahasia. Mungkinkah tempat ini? Mungkinkah ini peluang terbesar di jalan buntu ini? Jantung Wang Chen melonjak sedikit, dan dia buru-buru melihat sekeliling. 1413. Di tengah ruang rahasia, samar-samar Wang Chen bisa melihat kolam berukuran sedang dalam cahaya redup. Cahaya bersinar di kolam, memancarkan gelombang energi spiritual yang padat. Di samping kolam, ada meja batu sebesar telapak tangan. Wang Chen samar-samar bisa melihat jimat giyok biru laut di atas meja batu. Ini. Ketika dia melihat ini, Wang Chen mengerutkan kening dan ragu-ragu. Wah, wah, wah. Namun, saat Wang Chen ragu-ragu, dia melihat bayi reinkarnasi, yang pertama masuk, terjun ke dalam kolam yang penuh energi spiritual. Saat melihat ini, Wang Chen terkejut dan bergegas maju. Pada saat ini, jiwa baru lahir reinkarnasi telah masuk ke dalam kolam. Ini. Wah, wah, wah. Ketika bayi reinkarnasi memasuki kolam, air di kolam mulai bergolak dengan keras. Rasanya seperti air mendidih, mendidih dan berjatuhan. Gurul, gurul, gurul. Satu demi satu, gelembung-gelembung itu melonjak, membawa serangkaian suara yang jernih dan dalam. Pada saat ini, bayi reinkarnasi, yang telah memasuki kolam, tidak bereaksi terhadap gerakan ini. Ia memejamkan mata dan duduk bersila di kolam, seolah sangat menikmatinya. Dan Wang Chen juga menyadarinya dengan jelas saat ini. Cairan di kolam itu bukanlah cairan biasa. Itu warna biru laut. Cairan itu penuh energi spiritual. Pada saat ini, energi spiritual mulai melonjak ke dalam tubuh bayi reinkarnasi. Saat energi spiritual melonjak, tubuh bayi reinkarnasi mulai berkembang dengan cepat. Itu seperti balon yang mulai mengembang setelah disuntik energi. Wang Chen benar-benar tercengang dengan apa yang dilihatnya. Namun, setelah mengamati beberapa saat, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega ketika menyadari bahwa bayi reinkarnasi baik-baik saja. Setidaknya, bayi reinkarnasi tidak akan berada dalam bahaya, bukan? Sebaliknya, dari apa yang dia amati, energi tersebut sepertinya mampu membawa manfaat dan pertolongan yang besar kepada bayi reinkarnasi. Tidakkah mereka melihat bahwa aura bayi reinkarnasi jelas menjadi lebih kuat? Itu karena Wang Chen telah sepenuhnya menyempurnakan reinkarnasi baru lahir dan menggabungkannya ke dalam rohnya. Oleh karena itu, jika reinkarnasi baru lahir mendapat manfaat darinya, bukankah itu sama dengan Wang Chen yang mendapat manfaat darinya? Pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan jiwa ilahinya menguat. Benar sekali, jiwanya menguat. Terlebih lagi, itu sangat cepat. Kita harus tahu bahwa jiwa adalah hal yang paling sulit untuk dikembangkan oleh seorang seniman bela diri. Keberadaan jiwa ilahi selalu tampak begitu ilusi dan halus. Itu selalu sulit dipahami. Hanya dengan mengandalkan setiap pemahaman, setiap pencerahan, jiwa ilahinya dapat diperkuat. Jiwa dewa bukan hanya yang paling lembut untuk diolah, namun juga paling rentan terhadap cedera. Begitu jiwa terluka, dampaknya terhadap seorang seniman bela diri tidak dapat diukur. Oleh karena itu, di seluruh benua langit yang mendalam, tidak diketahui berapa banyak praktisi yang memikirkan cara menemukan harta karun untuk memperkuat jiwa mereka sendiri, memikirkan cara menemukan harta karun untuk memperbaiki jiwa mereka yang terluka. Ketika Wang Chen keluar dari terowongan ruang waktu di tanah hilang, jiwa ilahinya menderita banyak kerusakan akibat cacing ruang waktu. Selain itu, dia mengobrak abrik ruang untuk memaksa keluar dan mengalami sejumlah kerusakan dalam prosesnya. Kemudian, dia disergap oleh Pantom Sol. Kerusakan pedang pemakan jiwa pada jiwa ilahi juga merupakan yang paling mengerikan. Oleh karena itu, sebelum ini, jiwa ilahi Wang Chen terluka. Hanya saja untuk perjalanan ke Gua Naga Langit, Wang Chen telah menekannya. Tapi sekarang, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa luka pada jiwa ilahinya telah pulih dalam sekejap mata dengan bantuan cairan spiritual. Selain itu, jiwa ilahinya menjadi lebih kuat dan kental. Sebelumnya, di jalan buntu itu, Wang Chen memahami arti sebenarnya dari neraka dan mengaktifkan domain jalur hewan. Tapi jaraknya masih jauh dari domain jalur hantu lapar. Jiwa ilahi dan kekuatannya masih belum cukup untuk mendukung aktifasi jalan hantu lapar. Tapi sekarang, tapi sekarang situasinya berbeda. Wang Chen dengan jelas merasakan bahwa jiwa ilahi yang menguat dengan cepat tampaknya telah mencapai persyaratan untuk mengaktifkan domain jalur hantu lapar. Perasaan ini sangat kuat. Kita harus tahu bahwa jika Wang Chen berkultivasi, masih akan sangat sulit untuk mencapai persyaratan untuk mengaktifkan jalan hantu lapar tanpa 3 sampai 5 tahun. Namun sekarang, dalam sekejap mata, dengan bantuan cairan spiritual di kolam ini, dia mencapainya. Ini, betapa terkejut dan gembiranya hal ini membuat Wang Chen. Haha, ini adalah kesempatan terbesar. Memikirkan hal ini, sedikit kegembiraan muncul di wajah Wang Chen dan dia tidak bisa menahan tawa. Karena itu masalahnya, seraplah. Setelah merasakan manfaatnya, Wang Chen tidak lagi khawatir dan membiarkan bayi reinkarnasi menyerap energi ini. Namun, Wang Chen tidak dapat menyerap energi dari cairan spiritual tersebut. Jika orang biasa datang ke tempat ini dan melihat tumpukan cairan spiritual ini, mereka mungkin hanya bisa melihatnya dan menghela nafas. Tubuh manusia tidak dapat menyerapnya secara langsung, jika tidak maka akan menjadi sia-sia. Wang Chen, sebaliknya, telah berhasil menyelesaikan masalah ini dengan mengandalkan bayi reinkarnasi. Dia mau tidak mau mengakui bahwa ini benar-benar kesempatan surgawi. Setelah bersantai, Wang Chen menoleh untuk melihat meja batu di sampingnya. Dia melihat bahwa di atas meja batu yang telah ditempatkan entah berapa tahun, ada jimat giok biru laut. Ini. Melihat hal ini, Wang Chen mengerutkan kening dan maju untuk mengamatinya. Setelah mengamati dengan cermat, Wang Chen menemukan ada beberapa kata kecil yang terukir di jimat giok, enam jalan reinkarnasi, dengarkan perintah saya. Ribuan jiwa, siapa yang berani membangkang? Di bagian depan jimat giok ini, ada enam belas ukiran kata kuno. Melihat ini, Wang Chen terkejut sekali lagi. Ini. Enam belas kata ini sepertinya bukan kalimat sederhana. Sepertinya ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mau tidak mau mengulurkan tangan untuk mengambil jimat giok itu. Saat jimat giok memasuki tangannya, Wang Chen segera merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aura dingin ini sama sekali tidak bisa digambarkan sebagai dingin. Ini semacam rasa dingin yang suram. Seolah-olah itu datang dari neraka yang paling dalam, seolah-olah itu datang dari sungai dunia bawah, dan seolah-olah itu adalah dinginnya tenggelam yang menusuk tulang. Saat dia memegang benda ini, roh Wang Chen bergetar hebat. Bayi reinkarnasi, yang sedang menyerap energi di kolam di belakangnya, mengeluarkan serangkaian jeritan gelisah, seolah mengingatkan Wang Chen akan bahaya benda ini. Tampaknya mengingatkan Wang Chen bahwa hal ini membuatnya takut. Retak, retak, retak. Dalam sekejap, lapisan es mengembun di lengan Wang Chen, membekukan seluruh lengan Wang Chen. Aura dingin yang dipancarkan jimat giok ini sebenarnya telah mengembun menjadi es. Terlebih lagi, itu adalah jenis es terapung terdingin di dunia bawah. Tiba-tiba, Wang Chen kehilangan perasaan di lengannya. Wuss, wuss. Angin dingin bertiup, dan roh-roh jahat menangis. Pada saat ini, hembusan angin dingin mulai muncul di sekitar Wang Chen. Tidak diketahui kapan, tapi sebenarnya ada banyak roh jahat di sekitar Wang Chen. Pada saat ini, roh-roh jahat ini menerkam Wang Chen dan menggigitnya. Ini bukanlah ilusi, tapi roh jahat yang nyata. Melihat adegan ini, Wang Chen segera mengambil keputusan. Dan penilaian ini membuat Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan. Ini, apa yang terjadi? Apa jimat giok ini? Bagaimana hal ini dapat menghasilkan perubahan sebesar itu? Wah, wah, wah. Dengan munculnya roh-roh jahat ini, bayi reinkarnasi yang sedang menyerap energi tidak dapat melakukannya lagi. Setelah raungan marah, bayi reinkarnasi melintas dan muncul di depan Wang Chen. Wah, wah, wah. Di tengah jeritan, tubuh hitam pekat bayi reinkarnasi langsung mengembang berkali-kali lipat. Ia membuka mulutnya dan tiba-tiba menelan semua yang ada di sekitarnya. Wuss. Wuss. Dalam gelombang menelan, roh jahat yang menerkam Wang Chen dan ingin menyerang Wang Chen langsung ditelan oleh bayi reinkarnasi dalam sekejap mata. Berengsek. Pada saat ini, Wang Chen, yang sadar kembali, juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia buru-buru melemparkan jimat giok di tangannya ke atas meja batu. Wuss. Saat pakaian itu kembali ke meja batu, perasaan dingin itu langsung menghilang. Pada saat ini, roh jahat yang awalnya tak ada habisnya juga menghilang tanpa jejak. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika bayi reinkarnasi tidak berada di sisi Wang Chen, menjaga Wang Chen dengan ketat, Wang Chen akan benar-benar berpikir bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Tapi sekarang, Wang Chen tidak berpikir demikian. Dia melihat jimat giok itu dengan tatapan serius di matanya. Intuisi memberitahu Wang Chen bahwa jimat giok ini jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Harta karun yang sangat kuat. Namun, jika dia tidak bisa mengendalikannya, itu juga akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Misalnya, barusan, jika bukan karena bantuan tepat waktu dari bayi reinkarnasi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi sekarang? Memikirkan hal ini, Wang Chen berkeringat dingin. Apa ini? Wang Chen mengerutkan kening. 10 ribu token hantu. Pada saat ini, ketika Wang Chen melihat jimat giok ini, dia berteriak kaget. Benar, token 10 ribu hantu. Benda ini sebenarnya adalah token 10 ribu hantu. Baru saja, ketika Wang Chen melemparkan jimat giok ini ke atas meja, jimat itu terbalik. Dan di sisi ini, ada tiga kata yang mengesankan, token 10 ribu hantu. Ketiga kata ini diukir dengan padat dengan tanda dan pola yang tak terhitung jumlahnya. Token 10 ribu hantu. Enam jalan reinkarnasi, dengarkan perintahku. Ribuan jiwa, siapa yang berani membangkang? Tampaknya dalam sekejap, Wang Chen memikirkan kata-kata yang baru saja dia lihat di sisi lain jimat giok. Mungkinkah jimat giok kecil ini benar-benar mampu mengendalikan 10 ribu hantu? Desis. 1414. 10 ribu token hantu. Pada saat ini, Wang Chen menghirup udara dingin saat melihat tiga kata itu. Token ini sebenarnya adalah token 10 ribu hantu. Wang Chen tidak asing dengan 10 ribu token hantu. Sebaliknya, dia pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika Wang Chen berada di benua Tian Suan, setelah mendapatkan bayi reinkarnasi, dia secara tidak sengaja menemukan beberapa informasi tentang 10 ribu token hantu. Legenda mengatakan bahwa 6 ribu tahun yang lalu, di benua tengah, 10 ribu token hantu muncul. Token 10 ribu hantu memerintahkan malam untuk kembali. Di benua tengah, ada Grandmaster penjinak hantu yang memegang 10 ribu token hantu dan memiliki bayi reinkarnasi. Menggunakan bayi reinkarnasi sebagai medianya, token 10 ribu hantu memerintahkan semua hantu. Di dunia ini, siapa yang berani membangkang? Terlebih lagi, dengan kekuatan bayi reinkarnasi, Grandmaster penjinak hantu dapat membuka gerbang neraka. Dengan token 10 ribu hantu, dia bisa memanggil hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya dari neraka untuk membantunya dalam pertempuran. Sayangnya, Grandmaster ini akhirnya menempuh jalan yang jahat dan diburu oleh berbagai ahli. Akhirnya, dia melakukan pertempuran terakhir di Deat Valley. Grandmaster ini membuka gerbang neraka dan menyatu dengan Deat Valley, menggunakan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan puluhan kekuatan Tuhan. Pada saat itu, puluhan kekuatan Tuhan yang kuat bergandengan tangan dan berperang melawan Grandmaster ini selama sembilan hari sembilan malam. Pada akhirnya, mereka membayar harga 12 nyawa untuk membunuh Grandmaster di Deat Valley dan menutup gerbang neraka. Adapun token 10.000 hantu, menghilang tanpa jejak setelah pertempuran itu. Tanpa diduga, Wang Chen melihat 10.000 token hantu di sini hari ini. Mungkinkah ini 10.000 token hantu yang muncul di era tengah? Jika ya, mengapa itu muncul di sini? Jika tidak, apakah ada token 10.000 hantu yang kedua? Ekspresi Wang Chen terus berubah. Saat dia mengambil token 10.000 hantu, angin dingin dan hantu jahat membuat Wang Chen percaya bahwa token 10.000 hantu itu nyata. 10.000 token hantu, bayi reinkarnasi. Sekarang dia memiliki bayi reinkarnasi, jika dia bisa mendapatkan token 10.000 hantu. Napas Wang Chen bertambah cepat saat dia memikirkan hal ini. Matanya bersinar karena kegembiraan dan kegilaan. Peluang terbesar. Jadi ini adalah kesempatan terbesar. Jalan kematian sebenarnya berisi keberadaan yang menantang surga seperti penulis 10.000 hantu. Hu hu hu. Terengah-engah, Wang Chen mengerutkan kening saat dia menatap 10.000 token hantu di depannya. Saat ini, hal yang paling mendesak adalah mencari cara untuk mendapatkan token 1.000 hantu. Memikirkan kembali informasi yang telah dia baca, Wang Chen memiliki pemahaman tentang Perintah 10.000 Hantu. Medali 10.000 Hantu adalah artefak ilahi yang dibuat dari benda-benda yin yang paling dingin dan paling banyak di dunia. Ia telah ditempa dalam air yang tenggelam selama jutaan tahun, menyerap kebencian langit dan bumi, menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan menyerap darah yang tak ada habisnya. Benda ini bukanlah sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tanda dari Raja Yan Luo neraka. Orang biasa pasti tidak akan bisa mendekatinya. Kalau tidak, setelah penulisan 10.000 Hantu dipicu, itu akan menarik angin jahat yang tak ada habisnya dan melahap hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Inilah situasi yang pernah dialami Wang Chen sebelumnya. Jika bukan karena bayi reinkarnasi, Wang Chen mungkin akan menghadapi masalah besar lagi. Selama abad pertengahan, seorang Grandmaster yang kuat mampu mengendalikan medali 10.000 Hantu dengan menggunakan esensi darahnya sendiri dan berkomunikasi dengan bayi reinkarnasi pada saat yang bersamaan. Dalam medali 10.000 Hantu, dia telah mengukir tanda jiwanya sendiri dan mengintegrasikannya dengan esensi darahnya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa mengendalikan medali 10.000 Hantu. Tidak ada satupun yang hilang. Sekarang, Wang Chen memiliki bayi reinkarnasi, sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Ini memberi harapan pada Wang Chen. Desis. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menenangkan dirinya dan melihat medali 10.000 Hantu di depannya. Tidak peduli apa, dia harus menyempurnakan medali 10.000 Hantu ini. Begitu dia menyempurnakan medali 10.000 Hantu ini, kekuatan tempurnya pasti akan melonjak, bukan? Faktanya, setelah beberapa tahun atau dekade, ketika dia sepenuhnya mengendalikan medali 10.000 Hantu, siapa di dunia ini yang mampu melawannya? Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru menarik bayi reinkarnasi. Pergi. Sambil mendengus ringan, Wang Chen melepaskan roh primordialnya dengan bayi reinkarnasi sebagai pusatnya dan mengirimkannya ke dalam medali 10.000 Hantu. Wuss. Saat roh primordialnya masuk, Wang Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Angin dingin menderu-deru. Wang Chen merasa seolah-olah dia telah tiba di dunia yang benar-benar baru. Dunia ini dipenuhi dengan rasa dingin. Lingkungannya gelap dan suram. Sepertinya ini adalah neraka. Ini adalah dunia batin dari medali 10.000 Hantu. Pergi. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen buru-buru menjaga roh primordialnya. Dia tidak berani gegabuh dan membiarkan roh primordialnya terluka oleh angin dingin. Pada saat yang sama, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah yang menutupi medali 10.000 Hantu. Bas, bas, bas. Saat esensi darah menutupi medali 10.000 Hantu, sepertinya ia merasa terancam. Di atas meja batu, medali 10.000 Hantu bergetar dan melompat, mengeluarkan suara mendengung rendah. Ia ingin melawan. Huff, jangan pikirkan itu. Beraninya kamu bertindak lancang tanpa pemilik. Sempurnakan untuk saya. Merasakan perjuangan medali 10.000 Hantu, Wang Chen tertegun dan mendengus. Kilatan melintas di matanya, dan tangannya dengan cepat mencubit jimat satu demi satu, menutupi medali 10.000 Hantu. Pada saat yang sama, Wang Chen membagi sedikit pikirannya dan membiarkan roh primordialnya meresap ke dalam medali 10.000 Hantu. Pada saat ini, Wang Chen sedang bertarung melawan medali 10.000 Hantu. Dia ingin sepenuhnya mengendalikan medali 10.000 Hantu. Di bawah tekanan esensi darah Wang Chen dan setelah dia meledakkan jimatnya, medali 10.000 Hantu tampaknya perlahan-lahan menjadi tenang. Aura dingin itu perlahan menyatu. Pada saat ini, di lingkungan yang redup, medali 10.000 Hantu benar-benar memancarkan cahaya neon yang aneh. Wang Chen tampaknya secara bertahap mengambil inisiatif. Tidak ini. Wang Chen tercengang dengan pemandangan ini. Ini terlalu mulus, jadi malah ada masalah. Menurut informasi yang dilihat Wang Chen, Grandmaster senior itu tampaknya telah membayar mahal untuk mendapatkan kembali medali 10.000 Hantu. Senior itu telah menghabiskan banyak upaya untuk menaklukkan medali 10.000 Hantu. Itu benar-benar sebuah jalan keluar yang sempit dari kematian. Tapi sekarang, semuanya berjalan lancar baginya. Wang Chen tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari senior itu. Karena dia tahu betul. Dia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan para pejuang kuat di abad pertengahan itu. Di abad pertengahan, para dewa bela diri yang bisa dianggap kuat mungkin tidak jauh lebih lemah dari tiga raja di api penyucian saat ini, bukan? Dan sekarang, masih ada kesenjangan besar antara kekuatan ketiga raja tersebut. Bagaimana hal itu bisa begitu mulus baginya? Hehehe, anak kecil, serahkan hidupmu. Dan saat Wang Chen merasa sangat penasaran, tiba-tiba, roh primordialnya di medali merasa ada yang tidak beres. Perasaan terancam memenuhi udara, diikuti dengan tawa yang melengking. Astaga! Setelah itu, di dalam ruang medali yang awalnya kosong ini, sesosok tubuh melintas dengan cepat, menerkam langsung ke arah Wang Chen. Tidak baik. Adegan ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Memang tidak sesederhana itu. Wang Chen buru-buru bersiap untuk menarik roh primordialnya. Tapi itu masih terlambat. Hahaha, mau pergi. Tidak semudah itu. Hanya untuk melihat bahwa roh primordial Wang Chen tampak berwujud jasmani pada saat ini, dicengkram erat oleh sebuah sosok. Nak, aku sudah menunggu 6.000 tahun sampai kamu muncul. Kamu ingin pergi. Hehe. Tidak semudah itu. Tetaplah di sini untukku. Serahkan tubuhmu. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan roh primordial Wang Chen, berulang kali mencibir dengan dingin. Ini juga merupakan roh primordial. Wang Chen dapat memastikan bahwa orang yang sedang meraih roh primordialnya saat ini juga adalah roh primordial. 6.000 tahun. Mungkinkah? Mendengar kata-katanya, jantung Wang Chen melonjak kencang. Pak Tuwariang. Wang Chen berteriak kaget. Pak Tuwariang, ini adalah gelar dari Grandmaster Pengendali Hantu 6.000 tahun yang lalu. 6.000 tahun? Katanya dia menunggu di sini lebih dari 6.000 tahun. Mungkinkah orang ini adalah Pak Tuwariang? Pak Tuwariang yang saat itu sangat kuat. Pak Tuwariang. Hehe. Tak disangka, sudah lebih dari 6.000 tahun berlalu dan ternyata masih ada anak kecil yang mengetahui nama lelaki tua ini. Karena itu masalahnya, maka ambillah inisiatif untuk dilahap oleh lelaki tua ini dengan patuh. Tubuhmu, lelaki tua ini pasti mengambilnya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Pak Tuwariang ini mulai tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, di dalam ruang ini, Pak Tuwariang ini berubah menjadi hantu ganas dan menyerang roh primordial Wang Chen untuk melahapnya. Dan roh primordial yang seharusnya tidak berwujud tampaknya menjadi berwujud saat ini, ditangkap oleh Pak Tuwariang dan tidak dapat melarikan diri. Hal ini membuat Wang Chen sangat cemas di dalam hatinya. Meskipun roh primordial di ruang ini hanyalah sebagian dari roh primordialnya. Namun, jumlah tersebut masih memakan setidaknya sepertiga dari total. Jika bagian dari roh primordial ini dilahap, konsekuensinya tidak terpikirkan. Jika itu benar-benar terjadi, roh primordial Wang Chen pasti akan terluka parah. Bahkan mungkin menyebabkan dia langsung mengamuk dan meledak hingga mati. Atau mungkin, penelanan roh primordial ini akan menjadi sebuah sumbu, memungkinkan Pak Tuwariang ini mengambil keuntungan dari situasi ini dan melancarkan serangan balik ke dalam tubuhnya. Dia kemudian akan menempati tubuhnya dan menelan serta menyatu dengan jiwanya. Terlepas dari dua konsekuensi ini, Wang Chen tidak mampu menanggungnya. Saat ini, dia berada dalam bahaya. Wang Chen mengeluh tanpa henti. Dia tidak menyangka bahwa token 10.000 hantu ini sebenarnya mengandung bahaya seperti itu. Siapa sangka 6.000 tahun lalu, Pak Tuwariang ternyata berhasil melestarikan roh primordialnya dan kabur ke dalam token 10.000 hantu. Kita harus tahu bahwa saat itu, mereka kehilangan 12 kekuatan Tuhan yang terbaik dan melukai 6 atau 7 kekuatan Tuhan sebelum mereka dapat memusnahkan Pak Tuwariang ternyata. Selamat malam, Wang Chen berteriak keras. Dia ingin melawan. Jadi bagaimana jika itu adalah Pak Tuwariang ternyata? Dia tidak akan menunggu untuk mati. Pak Tuwariang ternyata sangat kuat, dan jiwanya juga sangat kuat. Namun, Wang Chen belum jatuh ke dalam situasi di mana kematian sudah pasti. Dia masih memiliki kemampuan untuk melawan. Itu adalah bayi reinkarnasi. Saat ini, jiwa Wang Chen telah sepenuhnya menyatu dengan bayi reinkarnasi. Bayi reinkarnasi adalah keberadaan fisik. Yang terpenting, Pak Tuwariang ini hanyalah sebuah jiwa. Berapa besar kekuatan yang dapat diberikan oleh roh tanpa tubuh fisik? Apalagi dia sudah terjebak dalam token 10.000 hantu ini selama 6.000 tahun penuh. Tidak diketahui berapa banyak jiwa ilahinya yang telah dikonsumsi. Jika Pak Tuwariang berada di puncaknya, dia akan mampu melahap roh Wang Chen dalam sekejap dan merebut tubuh fisik Wang Chen. Namun, situasinya berbeda sekarang. Sekarang, setelah pembaptisan dan kerusakan selama 6.000 tahun, kekuatan roh Patu Acarefri telah menurun entah seberapa besarnya. 6.000 tahun sudah cukup untuk menguras banyak semangatnya. Reinkarnasi Vientin Wang Chen berteriak pelan dan memulai perlawanannya. Bayi reinkarnasi diaktifkan oleh Wang Chen. Seketika, ruang di dalam token seribu hantu mulai terdistorsi di bawah kendali Wang Chen. Neraka, roh jahat, shuro. Ilusita berujung dihasilkan. Inilah kekuatan bayi reinkarnasi. Wang Chen memiliki keunggulan absolut dalam bertarung dengan semangatnya. Reinkarnasi Bayi Saat Wang Chen memulai serangan baliknya, Patu Acarefri menyadari bahwa Wang Chen memiliki bayi reinkarnasi dan berteriak kaget ketika dia melihat perubahan di sekelilingnya. Ada sedikit kepanikan dalam teriakannya yang tajam. Ini karena Patu Ariang memiliki bayi reinkarnasi saat itu. Dia secara alami tahu betapa menakutkannya bayi reinkarnasi. Sayangnya, tubuh fisiknya telah hancur saat pertempuran besar di Deatvali 6000 tahun lalu. Bahkan bayi reinkarnasinya telah dihancurkan. Jika bukan karena dia sangat kuat, rohnya akan hancur berkeping-keping saat bayi reinkarnasinya dihancurkan. Tidak ada satupun bagian dari rohnya yang tersisa. Jika itu yang terjadi, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Namun, pada saat itu, kekuatan Patu Ayuyu telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Saat jiwa baru lahir reinkarnasi dihancurkan, dia dengan paksa mengekstraksi jiwanya dan meninggalkan jiwa baru lahir reinkarnasi untuk bersembunyi di dalam token 10.000 hantu. Kemudian, dengan sisa energinya, dia menggunakan seni leluhur 10.000 hantu untuk menarik 10.000 token hantu keluar dari benua langit yang mendalam dan masuk ke kota surga ini. Oleh karena itu, setelah merasakan energi mengerikan dari bayi reinkarnasi sekali lagi, Patu Ariang menjadi cemas dan berteriak ketakutan. Vientin Samsara adalah ruang ilusi yang secara khusus ditujukan pada roh primordial. Segera, Patu Ayang riang jatuh ke dalam ilusi yang tak terbatas. Pada saat ini, dia tidak hanya harus melawan jiwa ilahi Wang Chen, tetapi dia juga harus melawan ilusi yang tak ada habisnya. Selain itu, jelas sekali bahwa Wang Chen sudah sangat cocok dengan bayi reinkarnasi. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat sulit untuk melahap semangat Wang Chen. Nak, berhenti. Di saat putus asa, Patu Acarefri berteriak dengan marah. Kemudian, jiwa ilahinya untuk sementara melepaskan jiwa ilahi Wang Chen, yang secara bertahap melepaskan diri. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki jiwa baru lahir reinkarnasi. Kata Patu Acarefri dengan ekspresi rumit sambil melihat jiwa ilahi Wang Chen dengan ekspresi jelek. Huff, jadi jangan berpikir untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan hari ini. Mati. Saat reinkarnasi Vientin digunakan, Wang Chen merasakan manfaat yang sangat besar. Jika reinkarnasi Vientin digunakan dalam pertempuran normal, itu tidak akan banyak membantu Wang Chen. Namun, dalam pertarungan antara jiwa ilahi, jiwa baru lahir reinkarnasi menunjukkan keuntungan dan manfaat yang sangat besar. Itu memungkinkan Wang Chen merasakan manisnya. Waktu bagaikan pisau daging, itu adalah hal yang paling menakutkan. 6.000 tahun memang telah melemahkan jiwa Dewa Patu Acarefri, entah seberapa besarnya. Di ruang reinkarnasi Vientin, Wang Chen dapat merasakan bahwa Patu Acarefri tidak mungkin mengalahkannya. Dalam keadaan seperti itu, kepercayaan diri Wang Chen secara alami meningkat pesat. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melahap jiwa ilahi orang tua Acarefri dalam sekali jalan. Jika dia bisa melahap jiwa ilahi orang tua Acarefri, manfaatnya bagi Wang Chen juga akan sangat besar, bukan? Krisis ini sangat mungkin berubah menjadi peluang yang lebih besar dan tidak disengaja. Ini benar-benar sebuah keberuntungan dan bencana yang datang bersamaan. Siapa yang menyangka hasil akhirnya akan seperti ini? Situasi ini benar-benar berbalik dalam sekejap. Tentu saja, Wang Chen tidak akan memberikan kesempatan pada Patu Acarefri saat ini. Dia mengendalikan jiwa ilahinya dan menerkam jiwa ilahi Patu Acarefri sekali lagi. Nak, kamu berani. Patu Acarefri sangat marah ketika dia melihat Wang Chen benar-benar mengabaikan kata-katanya dan menerkam ke arahnya lagi. Nak, serahkan jiwa ilahimu dan biarkan aku menyatu dengannya. Selama Anda membiarkan saya menyatu dengannya, dengan jiwa baru lahir reinkarnasi Anda, saya pasti dapat membiarkan Anda berdiri di puncak benua langit yang mendalam. Saya bahkan dapat membantu Anda memahami lapisan terakhir dari misteri yang mendalam dan membawa Anda ke dunia yang benar-benar baru. Abadi dan tidak bisa dihancurkan, berbagi umur yang sama seperti langit dan bumi. Bagaimana dengan itu? Patu Acarefri menghindari serangan Wang Chen dan berteriak keras. Juga? Nak, kamu belum mengaktifkan kemampuan terhebat reinkarnasi Nas Chen Sol sama sekali. Selama Anda memberi saya tubuh jasmani Anda, saya dapat membiarkan Anda membuka misteri terbesar. Saya dapat membantu Anda menyelesaikan semua yang ingin Anda capai. Bagaimana dengan itu? Dengan bantuan 10 ribu token hantu, saya bahkan dapat membantu Anda menaklukkan seluruh benua langit yang mendalam. Patu Acarefri melanjutkan. Saat ini, dia merasa cemas. Dia ingin menggoda Wang Chen dan menggunakan manfaat tanpa akhir untuk memberitahu Wang Chen bahwa menyerahkan tubuh jasmaninya adalah pilihan paling bijaksana. Namun, apakah Wang Chen bodoh? Jelas sekali, dia tidak bodoh. Oleh karena itu, tentu saja mustahil baginya untuk menyetujui permintaan Patu Acarefri saat ini. Faktanya, permintaan Patu Acarefri saat ini tampak sangat konyol di telinga Wang Chen. Menyerahkan tubuh jasmaninya, apa bedanya jika ini sudah mati? Gunakan kematiannya sendiri untuk memenuhi keinginan Patu Acarefri. Itu adalah sesuatu yang hanya ingin dilakukan oleh orang gila. Bermimpilah, kamu, besiaplah untuk mati. Wang Chen mencibir dan berteriak dengan suara yang dalam. Bagus, enak, kamu, kamu sangat baik. Aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Karena itu masalahnya, setelah saya menempati tubuh jasmani Anda, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan manfaat sedikitpun. Aku pasti akan menyempurnakan ingatanmu, memusnahkan semua teman dan keluargamu, memusnahkan keluarga dan sektemu. Melihat Wang Chen menolak permintaannya, Patu Acarefri juga marah. Melihat jiwa dewa Wang Chen menerkam lagi, dia memilih untuk melakukan serangan balik dalam situasi di mana dia tidak dapat menghindarinya. Sambil meraung, dia berselisih dengan Wang Chen dengan gila-gilaan dan merobek jiwa dewa Wang Chen dalam hirup ikut. Jika kamu ingin aku mati, aku akan membiarkanmu mati dulu. Patu Acarefri meraung marah. Dia seperti orang gila. Di bawah serangan balik yang begitu gila, jiwa dewa Wang Chen benar-benar mengalami guncangan yang sangat besar. Namun, dalam situasi genting seperti ini, bayi reinkarnasi sepertinya terstimulasi. Pada saat ini, bayi reinkarnasi mengirimkan jejak denyutan, membuat Wang Chen melepaskan kendali atas jiwa ketuhanannya dan membiarkan bayi reinkarnasi sepenuhnya mengendalikan jiwa ketuhanannya. Wah, wah, wah. Saat bayi reinkarnasi mengambil kendali jiwa ilahi, dalam sekejap, jiwa ilahi Wang Chen menyerbu 10 ribu token hantu. Karakteristik kuat dari bayi reinkarnasi memungkinkan dia untuk langsung melewati 10 ribu token hantu dan memasuki ruang 10 ribu token hantu. Jiwa ilahi kembali ke bayi yang bereinkarnasi. Pada saat ini, bayi reinkarnasi sedang bertarung dengan Patu Acarefri. Wah, wah, wah. Tangisan tajam terdengar, dan setiap suara seperti getaran lonceng penghisap jiwa, memaksa Patu Acarefri mundur. Bayi reinkarnasi mengungkapkan sisi gilanya. Tubuh hitamnya berubah menjadi seberkas cahaya, menerkam jiwa dewa Patu Acarefri dan mulai melahapnya. Bayi reinkarnasi adalah entitas nyata, tapi bagaimana dengan Patu Ariang? Jiwa ilahinya adalah keberadaan ilusi. Ditambah dengan kemampuan khusus bayi reinkarnasi untuk melahap jiwa dewa, Patu Acarefri langsung dikelilingi oleh bahaya. Jiwa ilahinya perlahan-lahan dimakan oleh bayi reinkarnasi. Ah, ah, bajingan, bocah, ingat ini, ingat ini. Saya tidak akan mati. Saya tidak akan mati. Jangan pernah berpikir untuk bersenang-senang. Jangan pernah berpikir untuk bersenang-senang di masa depan. Melihat bahwa dia akan dilahap, Patu Acarefri meraung putus asa. Kondensasi segel jiwa, reinkarnasi. Kemudian, dengan raungan marah, Patu Acarefri memilih pilihan terakhirnya. Dalam sekejap, jiwa sucinya benar-benar terkondensasi menjadi rune padat, berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung mengalir ke tubuh bayi reinkarnasi. Ledakan Bayi reinkarnasi sepertinya tersambar petir. Dalam sekejap, itu meledak ribuan meter dari 10 ribu token hantu dan kembali ke dantian Wang Chen. Puff, puff, puff. Pada saat ini, saat bayi reinkarnasi diledakan kembali ke dantiannya, Wang Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan tiba-tiba mengeluarkan dua suap darah. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan semangatnya tampak sangat putus asa. Ini Pucat karena ketakutan, Wang Chen buru-buru melihat ke arah bayi reinkarnasi untuk mengamati. Dia melihat bahwa permukaan bayi reinkarnasi sebenarnya dibungkus dengan lapisan rune yang rumit, seolah-olah tersegel. Selain itu, jiwa dewa Wang Chen juga berada di bawah kendali yang besar. Jiwa ilahi yang bisa diagunakan bahkan tidak sampai setengah dari kekuatan puncaknya. Sial, ini. Merasakan ini, wajah Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan, dan ekspresinya sangat jelek. Hahaha, bocah, bukankah kamu membiarkan aku melahapnya? Maka aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Hahaha, bayi reinkarnasi. Jangan lupa, aku juga mempunyai bayi reinkarnasi. Saya sekarang telah menyegel dua per lima dari kekuatan jiwa ilahi Anda, menyegel kemampuan bayi reinkarnasi untuk berkomunikasi dengan enam alam. Hahaha, bocah, saat ini, jiwa ketuhananmu bahkan tidak sebanding dengan kekuatan dewa biasa. Hahaha, tunggu saja, aku akan menyegelmu seumur hidup, dan kamu bisa melupakan mengambil langkah dalam hidup ini. Saat ekspresi Wang Chen berubah, suara patua carefree ditransmisikan ke dalam pikiran Wang Chen. Patua riang. Mendengar suara ini, Wang Chen semakin terkejut. Rune itu. Benar sekali, barusan, di saat-saat terakhir, jiwa dewa patua carefree benar-benar berubah menjadi sebuah rune. Mungkinkah dia, dia benar-benar menyegel bayi reinkarnasiku dan menyegel hampir separuh jiwa ketuhananku. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen bahkan harus mengeluarkan sebagian dari jiwa ilahinya untuk menahan korosi rune. Hal ini menyebabkan Wang Chen mampu mengerahkan kurang dari setengah kekuatan puncaknya. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa biasa. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen langsung tenggelam. 1416. Pada saat ini, Wang Chen menyadari bahwa dua per lima dari rohnya telah disegel dengan paksa. Terlebih lagi, dia bahkan harus membagi sebagian dari jiwanya untuk menahan serangan rune kapan saja. Akibatnya, kekuatan jiwa Wang Chen bahkan tidak mencapai setengah dari puncaknya. Mendengar hal ini, ekspresi Wang Chen sangat jelek. Pertarungan kali ini sungguh tragis. Meski sudah meraih kemenangan akhir, namun kemenangan tersebut tidak permanen. Itu hanya sementara. Dan harga yang dia bayar sangat menyakitkan. Mendengar hal ini, Wang Chen menghela nafas tanpa henti. Melihat 10.000 token hantu yang tergeletak dengan tenang di atas meja batu, bibir Wang Chen membentuk senyuman masam. Hei-henak, bagaimana? Sekarang, serahkan tubuh fisikmu. Masih ada waktu. Seolah merasakan suasana hati Wang Chen yang berat, suara patua carefree terdengar di benak Wang Chen sekali lagi. Dia memiliki senyuman dingin dan sedikit rasa sadenfrude. Bermimpilah, Wang Chen mendengus dingin saat mendengar kata-kata patua carefree. Serahkan tubuh fisiknya. Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Wang Chen tidak sebodoh ini. Meskipun situasi saat ini sangat buruk baginya. Namun, itu masih lebih baik daripada mati. Selama masih ada satu nafas, harapan tidak akan padam. Wang Chen tidak pernah melupakan kalimat ini. Ini adalah apa yang kakaknya katakan padanya. Saat itu, tidak peduli betapa sulitnya situasinya, Wang Chen tetap bertahan. Saat itu, ketika dia menderita cemohan dan penghinaan, dia bertahan. Saat itu, ketika dia kehilangan semua budidayanya dan diasingkan di daratan tengah selama lebih dari setengah tahun, Wang Chen bertahan. Situasi saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Paling tidak, Wang Chen masih merupakan kekuatan Tuhan. Wilayah kekuasaannya mungkin sangat dibatasi dalam waktu singkat. Kemampuan penginderaannya mungkin sangat terbatas. Tapi paling tidak, Wang Chen masih merupakan kekuasaan Tuhan, bukan? Setidaknya, dia masih memiliki kekuatan-kekuatan Tuhan. Dalam pertarungan singkat, dia masih bisa mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Seberapa jauh dia lebih baik dibandingkan dengan sampah dulu? Apa alasan Wang Chen harus berkompromi dan menyerah? Dia bertahan sampai sekarang, jadi tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Selain itu, mereka belum berada dalam situasi tanpa harapan. Mereka belum mencapai titik putus asa. Dia akan menemukan kesempatan untuk menghancurkan jimat ini dan sepenuhnya menyempurnakan jiwa orang tua yang riang ini. Hufnak, kamu benar-benar tidak berniat menyerah. Jika Anda menyerah, saya berjanji akan membantu Anda membawa sekte dan keluarga Anda ke puncak. Saya akan membiarkan Anda berdiri di puncak benua langit yang mendalam. Bukankah ini yang kamu kejar? Ketika Pak Tua Carefree melihat penolakan Wang Chen, dia mencoba menggodanya sekali lagi. Bermimpilah. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berteriak sekali lagi. Nada suaranya sangat tegas. Dia tidak akan pernah menyerah. Hahaha, bagus, sangat bagus. Nak, teruslah bertahan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Tidak ada yang tidak bisa saya, Pak Tua Carefree, lakukan. Bahkan jika kamu tidak mau menyerah, aku akan melahapmu sedikit demi sedikit. Hahaha. Pak Tua Carefree sangat marah hingga dia tertawa. Dia berteriak pada Wang Chen. Aku akan menunggu hari itu. Wang Chen juga berkata sambil mencibir. Melahapku. Jika Pak Tua Carefree ingin melahapku sekarang, itu akan lebih sulit daripada aku melahapnya. Dia tidak sesederhana itu, dan Wang Chen tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Hahaha, baiklah, mari kita lihat. Saya jamin Anda akan menyesalinya. Suatu hari nanti, saya akan memusnahkan keluarga dan sekte Anda. Pak Tua Carefree mengertakan gigi dan mendengus. Kemudian, dia berhenti dan menunjukkan senyuman sinis. Nak, he he. Bagaimanapun, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku, dan tubuhmu cepat atau lambat akan menjadi milikku. Sekarang, orang tua ini akan mengajarimu cara menyempurnakan token Seriburo. Gunakan darahmu sendiri untuk memurnikannya, dan itu akan menjadi seperti pemurnian darah. Dalam hal ini, token Seriburo ini akan menjadi milik Anda. Hahaha. Pak Tua Ryang mengingatkan Wang Chen akan kebaikannya. Pak Tua Carefree tentu saja punya rencananya sendiri untuk melakukan hal itu. Menurutnya, dia ditakdirkan untuk melahap Wang Chen. Hanya saja peluangnya belum datang. Dia tidak percaya Wang Chen akan begitu waspada sepanjang waktu. Tidak akan pernah ada kesempatan baginya untuk bergerak. Selama Wang Chen mengeluarkan terlalu banyak roh primordialnya dalam pertempuran, atau jika Wang Chen terluka parah dalam pertempuran, atau jika jiwa ilahinya terluka parah, peluang Pak Tua Carefree akan datang. Pada saat itu, dia dapat mengambil kesempatan untuk melahap jiwa dewa Wang Chen dan menggantikannya. Pasti akan ada peluang seperti itu. Pak Tua Carefree sangat jelas tentang hal ini. Faktanya, peluang ini akan segera datang. Sekarang, tempat apa ini? Ini adalah kota langit. Bahaya mengintai di mana-mana di Sky City. Terlebih lagi, di Gua Naga Langit ini, dia harus bertarung demi ramuan suci dengan berbagai ahli. Bisakah Wang Chen mempertahankan kondisi ini selamanya? Kecuali dia memilih meninggalkan Sky City sekarang dan melepaskan semua peluang. Tapi apakah itu mungkin? Dia percaya bahwa tidak ada seniman bela diri yang akan menyerah di depan ramuan suci. Karena itu, dia akan punya peluang. Dalam keadaan seperti itu, dia tentu saja tidak akan keberatan membiarkan Wang Chen menyempurnakan token Seriburo. Ini hanya membantunya, Pak Tua Riang, untuk menyempurnakannya. Jika tidak, Pak Tua Carefree juga akan khawatir Wang Chen tidak tahu cara menyempurnakan token Seriburo dan akan menyerah. Itu akan merepotkan. Ini adalah salah satu harta favoritnya. Bahkan, ada skema Pak Tua Carefree. Memang benar dia ingin Wang Chen menyempurnakan token Seriburo. Namun, bagaimana menyempurnakan token Seriburo bisa begitu sederhana dan mudah. Meskipun token Seriburo tidak dikendalikan oleh jiwa ilahinya sekarang, itu jauh lebih mudah untuk disempurnakan. Namun, jika dia ingin menyempurnakan token Seriburo, dia harus membayar harga yang mahal. Itu perlu mengeluarkan esensi darah dalam jumlah besar. Menipisnya esensi darah pasti akan membuat Wang Chen jatuh ke kondisi yang lebih lemah. Dalam situasi seperti ini, jika Wang Chen menghadapi pertempuran segera setelahnya, dia pasti tidak berdaya. Pada saat itu, bukankah ada kesempatan yang lebih baik baginya untuk menangkapnya? Ini adalah skema terhebat Pak Tua Carefree. Huh. Mendengar kata-kata Pak Tua Carefree, Wang Chen mendengus dingin. Bahkan tanpa Pak Tua Ryang ini mengatakannya, dia juga tahu apa yang perlu dia lakukan. Bagaimana Wang Chen bisa menyerahkan token Seriburo? Faktanya, apakah Wang Chen tidak akan mengetahui skema Pak Tua Carefree? Skema orang ini terlalu jelas. Wang Chen tidak akan tertipu. Berpikir sampai di sini, Wang Chen langsung melemparkan token Seriburo ke dalam ruang penyimpanannya tetapi tidak terburu-buru untuk pergi dan memperbaikinya. Sekarang bukan waktunya untuk menyempurnakan token Seriburo. Gak. Melihat tindakan Wang Chen, Pak Tua Carefree mau tak mau harapannya pupus. Dia terkejut sesaat. Hei hei nak, tidak masalah. Akan ada banyak peluang. Ramuan suci. Hei hei, kuharap kamu bisa mendapatkan ramuan suci itu, tapi tubuh fisikmu akan menjadi milikku. Hahaha. Pak Tua Carefree mencibir. Karena skema ini tidak berhasil, dia menunggu kesempatan berikutnya. Hah, hah, hah. Setelah menyimpan token Seriburo, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Lalu, dia mengerutkan alisnya. Sekarang jiwa ketuhanannya dibatasi, ini adalah masalah terbesar. Namun, pada saat berikutnya, ketika Wang Chen melihat kolam kecil di sampingnya, dia menunjukkan sedikit senyuman. Masih ada harapan. Dia tidak tahu apa cairan spiritual di kolam itu. Sekarang, meskipun bayi reinkarnasi telah disegel. Namun, dia juga bisa menyerap energi yang bisa memurnikan jiwa sucinya, bukan? Orang biasa mungkin tidak bisa melakukannya. Namun, Wang Chen mampu melakukannya. Bayi reinkarnasinya disegel, ya. Namun, bayi reinkarnasi tetap ada. Wang Chen dapat menggunakan bayi reinkarnasi untuk mengubah energi. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Dengan cara ini, Wang Chen juga bisa meningkatkan jiwa ketuhanannya, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak membuang waktu. Dia segera melompat ke kolam dan mulai berkultivasi. Desis. Saat dia memasuki genangan cairan spiritual, Wang Chen langsung menghirup udara dingin. Cairan spiritual ini sangat menusuk tulang, seolah membuat seluruh tubuh Wang Chen menjadi kaku. Teknik kaisar naga, bangkit. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen buru-buru mulai mengaktifkan teknik kaisar naga untuk membantu menyempurnakan gelombang energi dingin ini. Wuss. Pada saat yang sama, saat Wang Chen menghirup dan menghembuskan napas, dia menelan energi cairan spiritual ini dalam suapan besar. Fungsi seluruh tubuhnya diaktifkan. Gelombang energi memasuki tubuh Wang Chen melalui hidung dan mulutnya, memasuki tubuhnya melalui 36 ribu pori-pori di tubuh Wang Chen. Kemudian, di bawah bimbingan teknik kaisar naga, sebagian darinya disempurnakan. Pada saat yang sama, di bawah bimbingan energi asal sejati, ia melonjak menjadi bayi reinkarnasi dan diubah menjadi kekuatan jiwa dewa melalui bayi reinkarnasi. Jiwa ilahi Wang Chen sedikit berdenyut. Kekuatan jiwa ilahinya mulai meningkat secara bertahap. Berat, cairan spiritual ini. Saya tidak menyangka Anda benar-benar bisa menyerap cairan spiritual ini. Fisik Anda, bagaimana mungkin? Bagaimana fisik orang biasa dapat bersentuhan langsung dengan cairan spiritual ini dan menjadi aman dan sehat? Tindakan Wang Chen mengejutkan jiwa dewa Pak Tuwacha Refri. Dia melihat tindakan Wang Chen dan melebarkan matanya saat dia berteriak kaget. Cairan spiritual ini berasal dari sembilan neraka. Itu sangat yin dan sangat dingin. Bahkan dia saat itu tidak berani gegabuh menelan dan menyerapnya. Dia tidak menyangka bahwa Wang Chen sebenarnya. Hahaha, bocah, tubuhmu sebenarnya sangat tangguh. Hahaha, aku menyukainya. Bocah, tubuh jasmanimu adalah milikku. Dan di saat berikutnya, ketika Pak Tuwacha Refri merasakan fisik Wang Chen, dia tertawa keras. Tubuh berlian, tubuh tempering bintang. Sekolah Sing Chen. Bocah, aku tidak menyangka kamu benar-benar mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Dan garis darah bela diri suci. Hahaha, garis darah bela diri ilahi yang murni. Ini sudah melampaui batas kesempurnaan, bukan? Anda dari keluarga Zan. Haha, keluarga Zan, garis darah bela diri ilahi, tubuh tempering bintang. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar memiliki dua hal yang paling membuat iri orang tua ini saat itu. Kehendak surga, kehendak surga. Ini benar-benar berkah surga bagi saya. Haha. Ketika Pak Tuwariang ini merasakan situasi Wang Chen, dia mulai menari dengan penuh semangat. Tubuh fisik Wang Chen membuat mata Pak Tuwacha Refri bersinar. Dia penuh minat, rasa ingin tahu, dan antisipasi. 1417 Pada saat ini, merasakan situasi Wang Chen, Pak Tuwacha Refri sepertinya telah menemukan semacam harta karun. Dia sangat bersemangat sehingga dia menari dengan gembira. Garis darah bela diri dewa, tubuh tempering bintang, reinkarnasi yang baru lahir. Semua ini terkonsentrasi pada satu orang. Sumber daya yang dimiliki Wang Chen membuat Pak Tuwacha Refri menjadi gila. Dia tidak sabar untuk mendapatkan tubuh fisik Wang Chen. Jika dia memiliki tubuh fisik setingkat ini, apakah dia akan dibunuh oleh para ahli kekuatan dewa di Deatvali 6.000 tahun yang lalu? Jika dia memiliki tubuh fisik setingkat ini, dia akan menerobos dunia ini dan pergi ke tempat itu. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Namun kini, peluang ada di hadapannya. Kehendak surga, itu benar-benar kehendak surga. Bagi Pak Tuwacha Refri, ini benar-benar kehendak surga. Mungkinkah, keheningan selama 6.000 tahun ini menunggu kedatangan tubuh fisik ini? Nak, serahkan tubuh fisikmu, serahkan tubuh fisikmu. Pak Tuwacha Refri, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Serahkan tubuh fisiknya. Saat itu, dia akan melihat siapa yang akan dihancurkan. Sekarang, dengan bantuan cairan spiritual ini, Wang Chen memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat meningkatkan kekuatan jiwanya secara signifikan dalam waktu singkat. Begitu kekuatan jiwanya mencapai tingkat tertentu, Wang Chen pasti akan membuat Pak Tuwacha Refri menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Apa yang gagal dilakukan oleh para ahli kekuatan Tuhan 6.000 tahun yang lalu, biarkan dia, Wang Chen, mengakhirinya. Wus! Berpikir sampai titik ini, Wang Chen mengabaikan raungan Pak Tuwacha Refri. Dia menyerap cairan spiritual dengan liar untuk memperkuat jiwanya. Jam 1, jam 2, jam 10. Jiwa Wang Chen berkembang pesat. Setelah sekitar setengah hari, jiwa Wang Chen benar-benar tumbuh hingga tingkat penuh. Saat ini, kurang dari seperlima cairan spiritual di kolam telah dikonsumsi. Energi mengerikan macam apa ini? Wang Chen tercengang. Bajingan. Namun, pada saat berikutnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Karena saat ini, Wang Chen merasa dirinya benar-benar telah mencapai kondisi jenuh. Sudah sangat sulit baginya untuk meningkatkan semangatnya. Alasan utamanya adalah bayi reinkarnasi merasa lelah dan kenyang. Dan penyebab utama yang menyebabkan hal ini adalah Pak Tuwacha Refri. Dia telah menyegel bayi reinkarnasinya, sehingga sangat mengurangi kekuatannya. Tidak hanya itu, itu juga menyegel kekuatan roh Wang Chen, menyebabkan kekuatan roh Wang Chen menjadi sangat terbatas juga. Tidak, aku harus menyingkirkan orang ini secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakkan gigi dan berpikir sendiri. Hanya dengan menyingkirkan orang ini dia bisa terbang ke langit dan mengambil langkah maju. Namun, jelas tidak ada lagi waktu tersisa untuk Wang Chen. Rumputan suci masih menunggu untuk diperjuangkan Wang Chen. Huff, aku akan membiarkanmu terus ada untuk saat ini. Sambil mengertakkan gigi, Wang Chen untuk sementara waktu menyerah pada gagasan melahap Pak Tuwariang. Ini membutuhkan terlalu banyak waktu. Saat ini, Wang Chen tidak bisa membuang waktu ini. Mengumpulkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung mengeluarkan beberapa botol kristal hitam yang berharga dan menyimpan sisa cairan spiritual di dalamnya. Hal-hal ini tidak dapat diserap untuk saat ini. Namun, itu sangat berharga. Terlebih lagi, jika Wang Chen ingin melahap Old Man Charefree, dia masih membutuhkan cairan spiritual ini. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen untuk sementara menyimpan cairan spiritual. Astaga, astaga. Cairan spiritual itu jatuh, dan dalam sekejap mata, itu sepenuhnya diserap oleh Wang Chen. Kemudian, dia melemparkan botol kristal hitam ini ke ruang penyimpanannya. Kemudian, Wang Chen berencana meninggalkan tempat ini. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dia buang di sini, dan dia tidak tahu seperti apa situasi di Aula Petapa Gua Naga Langit. Pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen segera keluar. Saat dia menyimpan 10 ribu token hantu dan cairan spiritual, dalam sekejap mata, ruang rahasia ini menjadi jalan menuju dunia luar. Ini jelas merupakan jalan untuk bertahan hidup, dan Wang Chen mengikuti jalan ini untuk maju. Di depannya, seberkas cahaya datang, dan juga membawa aura ke agungan. Setelah berjalan seribu meter, Wang Chen akhirnya melihat pintu keluar. Ini adalah jalan keluar dari jalan buntu. Di depan pintu keluar, cahayanya begitu menarik. Melihat adegan ini, Wang Chen dengan cepat bergegas maju. Astaga, astaga. Dengan cepat, Wang Chen berdiri di pintu keluar. Yang mengejutkan Wang Chen, tempat ini ternyata adalah surga. Langit biru, awan putih, rumput hijau, pepohonan hijau, air mengalir, dan pegunungan tinggi. Di dalam Gua Naga Langit ini, sebenarnya ada dunia lain. Apakah ini masih sebuah gua? Wang Chen tercengang. Aula bijaksana. Melihat sekeliling, Wang Chen akhirnya memusatkan pandangannya pada puncak gunung secara diagonal ke samping. Di sisi lain berdiri sebuah kuil megah. Jika tidak ada kecelakaan, itu pasti Sage Hall, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berhenti, dan langsung berjalan menuju Sage Hall. Jembatan kecil, air mengalir, gunung tinggi, dan pepohonan hijau. Lingkungan sekitarnya sangat indah, dan energi spiritual di sini jauh lebih padat daripada di kota langit dan gunung puncak salju. Setiap pori di tubuh Wang Chen terbuka pada saat ini, dan mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya. Haha, nak, Sage Hall, Anda ingin mendapatkan ramuan suci, bukan? Hehe. Tapi nak, biarku beritahu, kalau kamu berjalan seperti ini, kamu pasti tidak akan bisa masuk ke Sage Hall. Jauh di Cakrawala, tapi dekat di depan Anda. Dekat di depan Anda, namun jauh di Cakrawala. Sage Hall ini perlu menginjak 36 bintang surgawi dan 72 iblis duniawi untuk bisa masuk. Ambil 108 langkah ini, dan Anda akan mencapai Sage Hall. Jika Anda tidak dapat mengambil 108 langkah ini, Anda tidak akan pernah bisa memasuki Sage Hall. Ketika Wang Chen berjalan ke ujung jembatan, suara patua carefree tiba-tiba terdengar. Mendengar kata-kata patua carefree, tubuh Wang Chen berhenti, dan dia menunjukkan sedikit keterkejutan. 36 bintang surgawi, 72 iblis duniawi. 108 posisi bintang. Ini, Wang Chen melihat ke Sage Hall tidak jauh dari sana. Mungkinkah memang demikian? Namun saat berikutnya, keraguan Wang Chen terjawab. Di ujung jembatan batu ini terdapat sebuah loh batu besar. Di tablet batu itu, ada beberapa kata besar, bintang surgawi dan iblis bumi, pergeseran bintang. Jika Anda memasuki Sage Hall, Anda harus berjalan di dao surgawi. 16 kata besar itu berwarna merah cerah dan mempesona. Posisi bintang. Dao surgawi. Saat melihat kata-kata ini, Wang Chen menghilangkan keraguan di hatinya. Sepertinya apa yang dikatakan patua carefree itu benar. Seseorang harus keluar dari 108 divisi dan masuk ke 108 posisi bintang untuk memasuki aola orang suci. Dia tidak menyangka bahwa memasuki Sage Hall begitu sulit. 108 posisi bintang, dikombinasikan dengan bintang surgawi dan iblis duniawi di langit, inilah dao surgawi. Jalan dao surgawi lebih sulit daripada naik ke surga. Bukanlah tugas yang mudah untuk menyelesaikan 108 langkah tersebut. Saat ini, Wang Chen sepertinya tahu. Mengapa begitu banyak pembangkit tenaga listrik merasa sulit mendapatkan rumput suci saat itu? Mengapa begitu banyak pembangkit tenaga listrik merasa sulit untuk memasuki Sage Hall? Sepertinya dao surgawi ini bingung, entah berapa banyak orang. Hahaha. Nak, jalan surgawi dao lebih sulit daripada naik ke surga. Serahkan tubuh fisikmu, dan aku pasti akan membantumu keluar dari dao surgawi dan memasuki aola sage untuk mendapatkan rumput suci. Bagaimana dengan itu? Merasakan suasana hati Wang Chen yang berat saat ini, suara patua carefree terdengar sekali lagi, membawa sedikit kegembiraan. Dia mengingatkan Wang Chen, ini berharap Wang Chen akan mundur saat menghadapi kesulitan. Dia berharap Wang Chen bisa menyerahkan tubuh fisiknya. Harus diakui bahwa setelah patua riang saat ini mengetahui karakteristik Wang Chen, dia tidak dapat berhenti meskipun dia menginginkannya. Dia ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyihir Wang Chen. Huh, jangan pikirkan itu. Tapi bisakah Wang Chen memenuhi keinginan patua carefree? Ini jelas mustahil juga. Mendengar kata-kata patua carefree, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran yang menghina. Dia memikirkan saat itu. Saat itu, ketika dia masih menjadi kaisar seniman bela diri, dia keluar dari Dao Surgawi. Di dalam istana Cakrawala Ungu, dia melangkah keluar dari jalur Dao Surgawi dari langkah tarian Surgawi. Sekarang dia adalah seorang seniman bela diri ilahi, memiliki garis keturunan seorang seniman bela diri kaisar, membawa kekuatan tak terbatas, dengan tubuh Fajra, mungkinkah dia tidak dapat menantang jalur Dao Surgawi dari 108 posisi bintang. Langkah tarian Surgawi, 36 langkah. Itu dikombinasikan dengan sejumlah besar kekuatan Heavenly Deeper dan Eartly Finn. Sekarang Wang Chen memahami rangkaian gerak kaki ini, dia memiliki modal dan kekuatan mutlak. Biarpun lebih dari separuh kekuatan roh sucinya disegel, lalu kenapa? Wang Chen bahkan berpikir bahwa dia dapat sepenuhnya meminjam tekanan yang dibawa oleh jalur Dao Surgawi kali ini untuk menghancurkan roh ilahi patua carefree. Berpikir sampai di sini, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Pergi. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tiba-tiba berteriak keras. Esensi sejati dalam tubuhnya melonjak, dan Wang Chen mengambil langkah pertama. 72 posisi Eartly Finnstar, ini adalah langkah pertama yang diambil Wang Chen. Ledakan. Dengan langkah ini, serangkaian ledakan langsung terdengar di benak Wang Chen. Tubuhnya langsung ditambah dengan kekuatan entah berapa ribu kilogram. Jalan Surgawi Dao, tekanan Dao Surgawi, dimulai pada saat ini. Namun langkah pertama ini tidak menjadi masalah bagi siapapun. Hal utama adalah setelah ini, dengan setiap langkah yang diambil, tekanan dan penyiksaan akan meningkat entah seberapa besar. Pergi. Mengambil nafas dalam-dalam, tekanan yang dibawa oleh langkah pertama seperti itu tidak lebih dari sekedar bulu bagi Wang Chen. Dengan kondisinya saat ini, bahkan jika itu sepuluh kali lebih banyak, itu juga akan menjadi hal yang mudah. Wang Chen tidak berhenti saat ini. Dia mengambil langkah demi langkah. Bang, bang, bang. Setiap langkah yang diambil, terjadi serangkaian keributan. Setiap langkah yang diambil, jiwa dewa Wang Chen mengalami guncangan yang luar biasa. Setiap langkah yang diambil, tubuh Wang Chen mengalami tekanan yang luar biasa. Setiap langkah yang diambil, seolah-olah terjadi ledakan di dunia Wang Chen. Suara gemuruh bergema tanpa henti, namun tubuh Wang Chen menjadi semakin berat saat ini. Dalam sekejap, Wang Chen mengambil 16 langkah. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen mengambil 16 langkah sekaligus. Melewati langkah tarian surgawi, 16 langkah ini mudah dilakukan oleh Wang Chen. Setelah 16 langkah, Wang Chen hanya sedikit terengah-engah. 16 langkah. Wah, kamu sebenarnya mengambil 16 langkah sekaligus. Sial, rahasia apa lagi yang masih kamu miliki? Rahasia apa lagi yang ada? Wang Chen sedang santai saat ini. Namun di dalam tubuhnya, patua carefree tercengang sekali lagi. 16 langkah itu begitu mudah, sulit baginya untuk membayangkannya. Wang Chen ini, menurut pengamatannya, hanyalah kekuatan Tuhan biasa. Dia bahkan adalah kekuatan Tuhan yang lemah. Ditambah lagi, dengan begitu banyak kekuatan jiwa ilahi yang disegel olehnya, bagaimana dia bisa mencapai 16 langkah sekaligus? Dan pada saat ini, yang membuat patua carefree semakin tidak nyaman adalah bahwa Wang Chen tampaknya sengaja atau tidak sengaja menekan gelombang dao surgawi ini ke dalam reinkarnasi, membuat jiwa yang baru lahir menanggungnya. Ini setara dengan membuat patua carefree menanggungnya. Dalam keadaan seperti itu, apakah patua carefree masih bisa tenang? 1418 Saat ini, Wang Chen sudah memulai rencananya. Pada saat ini, Wang Chen memandu tekanan yang dibawa oleh dao surgawi ke dalam dantiannya, membiarkan roh primordialnya menahannya sebanyak mungkin. Ini karena sebagian besar roh primordialnya saat ini disegel oleh patua carefree. Tentu saja, Wang Chen tidak bermaksud melenyapkan patua carefree sekaligus dengan melakukan ini. Lagi pula, tidak mudah untuk menghilangkan old man carefree. Jika dia ingin menggunakan kekuatan dao surgawi untuk secara langsung membuat patua riang runtuh, maka roh primordial Wang Chen pasti akan menderita pukulan besar, dan bahkan jiwa baru lahir reinkarnasinya akan runtuh. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Wang Chen. Jika dia melakukan itu, maka keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Saat ini, rencana Wang Chen sangat sederhana. Itu adalah menggunakan kekuatan dao surgawi untuk menekan semangat patua carefree dan mengurangi kekuatan semangat patua carefree sebanyak mungkin. Di bawah kekuatan dao surgawi ini, dia bahkan harus melepaskan sebagian dari rohnya untuk membantu melawan kekuatan dao surgawi. Dengan cara ini, Wang Chen akan bisa mendapatkan kendali lebih besar atas jiwa ilahinya. Pergi. Oleh karena itu, pada saat ini, setelah mengambil 16 langkah, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengambil satu langkah lagi. Boom, boom, boom. Kali ini, Wang Chen mengambil 16 langkah lagi sekaligus. 30 langkah. Saat ini, Wang Chen sudah mengambil 32 langkah. Dengan setiap langkah, tekanan yang diderita Wang Chen menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, setelah 32 langkah, tubuh fisik Wang Chen terasa seperti menahan tekanan besar sebesar 5.000 kg. Semangatnya bahkan sedikit gemetar. Wang Chen terengah-engah. 32 langkah pun sudah cukup banyak. Terlebih lagi, saat dia mengambil lebih banyak langkah, tekanan yang datang pada setiap langkah menjadi semakin menakutkan. Misalnya, saat ini, ketika Wang Chen mengambil langkah ke-32, gemuruh dan tekanan yang menyertainya jauh lebih kuat daripada saat dia mengambil langkah pertama. Masih ada 78 langkah lagi. Melihat jalan di depan, Wang Chen tidak mengerutkan kening saat matanya berkedip-kedip karena berat. Melanjutkan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen melangkah keluar lagi. Boom, boom, boom. Pada saat ini, dengan setiap langkah yang diambilnya, tubuh Wang Chen sepertinya meledak hebat. Ledakan ini sangat keras hingga menyebabkan Wang Chen merasa pusing. Ah ah ah. Nak, kamu gila. Kamu gila. Saat ini, Wang Chen bukan satu-satunya yang merasa tidak nyaman. Di dalam tubuh Wang Chen, patua carefree tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia menjadi gila. Gila. Wang Chen ini benar-benar orang gila. Orang gila terkutuk ini, dia benar-benar menggunakan kekuatan jiwa ilahi untuk melawan tekanan Dao Surgawi. Apakah kamu tidak tahu konsekuensi dari melakukan hal itu? Jika itu adalah orang biasa, menghadapi tekanan seperti ini, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menggunakan tubuh fisik mereka untuk melawan dan melindungi jiwa ilahi mereka sebanyak mungkin. Tapi Wang Chen justru melakukan yang sebaliknya. Dalam keadaan seperti itu, patua carefree juga tak henti-hentinya mengeluh. Nak, berhenti, cepat berhenti. Kamu gila. Jika Anda melakukan ini, jiwa ketuhanan Anda akan runtuh. Ketika patua carefree melihat Wang Chen tidak tergerak dan terus maju, dia meraung lebih cemas saat ini. Pada saat ini, tekanan yang dialami jiwa ilahi patua carefree tidak kalah dengan tekanan Wang Chen. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia berbagi tekanan Dao Surgawi ini dengan Wang Chen. Situasi seperti ini membuat patua carefree tak henti-hentinya mengeluh. Jika ini terus berlanjut, jika sesuatu terjadi pada jiwa dewa Wang Chen, jiwa dewanya pasti akan tamat juga. Jiwa ketuhananku runtuh. Huh, saya memiliki jiwa baru lahir reinkarnasi. Bahkan jika jiwa dewa ini runtuh, terus kenapa? Paling-paling, saya akan menghabiskan 10 atau 100 tahun lagi untuk memulihkan jiwa ilahi saya. Adapun kamu, tunggu saja kematian. Mendengar raungan dan teriakan cemas patua carefree, Wang Chen hanya menjawab dengan senyum dingin setelah mengambil 8 langkah lagi. Patua carefree mulai panik. Tapi itu masih belum cukup. Saat ini, itu masih belum cukup. Itu belum mencapai batasnya. Wang Chen akan membuat orang ini ketakutan. Dia akan memberitahu dia bahwa jika dia ingin merebut jiwa sucinya, dia harus membayar harganya. Dia akan memberitahu di apa konsekuensi dari menyegel jiwa sucinya sendiri. Pergi. Wang Chen tertawa dingin, menarik nafas dalam-dalam, dan mengambil satu langkah lagi. Ledakan. 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 Saat dia mengambil langkah demi langkah, wajah Wang Chen berangsur-angsur menjadi pucat. Saat ini, tubuhnya menahan kekuatan luar biasa yang setara dengan setidaknya 30 ribu kilogram. Dan sekarang, dia baru mengambil 56 langkah. Ini bahkan karena Wang Chen memindahkan sebagian besar tekanan ke dalam jiwa ilahinya. Off. Secara kebetulan seperti itu, jiwa dewa Wang Chen bergetar hebat, membuatnya berkeringat dingin. Saat dia mengambil langkah ke-56, Wang Chen akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah segar. Dengan suara deras, wajah Wang Chen pucat pasti saat ini. Meskipun Wang Chen terlihat sangat menyedihkan saat ini, bagaimana dengan patua riang yang ada di tubuh Wang Chen? Dia merengek tanpa henti. Situasinya tidak jauh lebih baik daripada situasi Wang Chen. Nak, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Jika hal ini terjadi, maka hal ini tidak akan menguntungkan Anda sama sekali. Sialan, berhenti, cepat dan berhenti. Saya punya cara untuk membiarkan Anda melewati sisa perjalanan. Bagaimana dengan itu? Patua riang berkata kepada Wang Chen dengan nada lemah dan ketakutan. Pada saat ini, nada suaranya memiliki nada negosiasi tambahan tanpa disadari. Itu benar, negosiasi. Saat ini, patua carefree berada dalam situasi pasif. Wang Chen ini sebenarnya ingin binasa bersamanya. Ini bukanlah hal yang baik. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan hancur. Hahaha, tidak perlu, aku punya cara. Dihadapkan pada ranting zaitun old man carefree, Wang Chen hanya tertawa dingin. Ini adalah momen paling krusial, dan dia pasti tidak bisa berkompromi. Bukankah hanya semangat primordialnya yang terguncang? Wang Chen masih bisa menerimanya. Meskipun patua carefree telah menyegel jiwa dewa Wang Chen, hal itu tetap membawa manfaat bagi Wang Chen. Misalnya, meskipun patua carefree telah menyegel jiwa dewa Wang Chen, hal itu juga membawa manfaat baginya. Misalnya, bagian jiwa dewa yang dapat dikendalikan Wang Chen telah terguncang. Namun, bagian jiwa dewa yang tersegel baik-baik saja karena segel dan perlindungan patua carefree. Dengan kata lain, patua riang tanpa sadar melindungi bagian jiwa dewanya dan bayi reinkarnasinya. Ini jauh lebih baik dari apa yang dibayangkan Wang Chen. Datang! Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan botol giyok kristal hitam dari ruang penyimpanannya. Tentu saja, itu berisi cairan spiritual berharga yang dia peroleh di ruang rahasia sebelumnya. Cairan spiritual yang dapat memperbaiki dan memperkuat jiwa dewa. Sekarang, Wang Chen berencana menggunakan sebagian dari cairan spiritual ini untuk memperkuat jiwa ilahinya. Saat dia membuka mulutnya, Wang Chen menghirup seteguk cairan spiritual, lalu menutup matanya dan mulai mengatur pernafasannya. Harus diakui bahwa efek dari cairan spiritual ini benar-benar tak tertandingi. Setelah seteguk cairan spiritual memasuki tubuhnya, tubuh Wang Chen yang kelelahan tiba-tiba terasa seperti hujan deras setelah kemarau panjang, dan dia dihantam dengan sebuah pertanyaan. Arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan bahkan membuat semua kelelahan yang dirasakan Wang Chen saat ini hilang. Selanjutnya, di bawah nutrisi cairan spiritual ini, seluruh tubuhnya langsung segar, dan dia menjadi bersinar. Pada saat yang sama, jiwa sucinya yang sebelumnya putus asa setelah terguncang sebenarnya pulih dengan cepat pada saat ini. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Hahaha, Pak Tuariang, tunggu saja kematianmu. Merasakan adegan ini, ekspresi sangat bersemangat muncul di wajah Wang Chen saat dia tertawa keras. Benar sekali, Pak Tuariang, tunggu saja kematiannya. Wang Chen tidak menyangka bahwa cairan spiritual ini benar-benar memiliki manfaat yang begitu besar. Jiwa ketuhananku sebenarnya sudah sebagian besar pulih. Dalam hal ini, saya dapat mengulanginya tanpa henti. Pada saat itu, jiwa dewa Pak Tuacarefri pasti akan runtuh, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Dengan botol black crystal jade di tangannya, dia sekali lagi melangkah maju dengan langkah besar. Pada saat ini, semangat kepahlawanan Wang Chen melonjak ke langit. Bajingan, bagaimana ini mungkin? Sementara semangat kepahlawanan Wang Chen melonjak ke langit, Pak Tuacarefri benar-benar panik. Tentu saja, dia sudah merasakan situasi Wang Chen saat ini. Energi macam apa itu tadi, itu benar-benar bisa membuat jiwa ilahi Wang Chen pulih secara instan. Bagaimana ini mungkin? Apa sebenarnya cairan spiritual itu? Meskipun dia telah tinggal di ruang rahasia itu selama 6.000 tahun, karena token seribu hantu, dia pada akhirnya tidak dapat meninggalkan token seribu hantu. Oleh karena itu, meskipun dia menemukan cairan spiritual itu, dia hanya dapat merasakan bahwa cairan itu memiliki energi yang kaya. Tapi dia tidak pernah punya cara untuk menyentuhnya. Sekarang, dia tidak menyangka hal itu akan berdampak besar pada Wang Chen. Jika memang benar demikian, bukankah Wang Chen tidak perlu takut? Kemudian dia memikirkan hal ini, hati Pak Tuacarefri langsung tenggelam ke dasar. Tidak, nak, kamu tidak boleh melakukan ini. Anda tidak bisa. Aku akan membantumu, aku akan membantumu melewati sisi ini, dan aku bisa membantumu bertarung demi ramuan suci nanti. Bagaimana dengan itu? Pak Tuacarefri buru-buru berteriak panik. Tadi dia ketakutan. Siapa yang mengira bahwa Wang Chen sebenarnya orang yang sakit-sakitan? Siapa yang mengira bahwa Wang Chen ini sebenarnya memiliki keberuntungan yang menantang surga? Dia benar-benar mendapatkan cairan spiritual yang mengerikan. Terlebih lagi, Wang Chen ini cukup kejam. Dia bahkan lebih kejam dari dia saat itu. Berapa banyak orang yang bisa seperti Wang Chen, begitu kejam terhadap diri mereka sendiri? Pak Tuacarefri samar-samar menyadari bahwa kali ini, dia mungkin benar-benar memprovokasi orang gila dan memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Awalnya, dia mengira ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh surga. Melihatnya sekarang, mungkinkah surga sedang menghukumnya? Memikirkan hal ini, untuk sesaat, Pak Tuacarefri bahkan merasa ingin menangis. Orang gila, cabul. Saat ini, dia hanya ingin membiarkan Wang Chen tenang. Hahaha, tidak perlu, aku bisa memperjuangkannya sendiri. Mendengar kata-kata Pak Tuacarefri, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Saat ini, kata-kata Pak Tuacarefri sama sekali tidak memikat Wang Chen. Bantu dia bertarung demi ramuan suci. Bagaimana dia bisa membantu, Wang Chen tidak mempercayainya. Saat ini, Pak Tuar yang ini mungkin mulai takut dan ketakutan, bukan? 1419 Wang Chen dipenuhi dengan kepahlawanan yang tak terbatas saat ini. Bagaimana mungkin Wang Chen mempercayai kata-kata Pak Tuacarefri? Apa yang bisa dia bantu? Dia tidak menyakitinya sudah merupakan hal yang cukup bagus, bukan? Wang Chen tidak memiliki harapan berlebihan bahwa dia bisa membantunya. Selain itu, Wang Chen juga tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk melukai Pak Tuacarefri dengan parah. Setelah dia menuangkan seteguk cairan roh lagi, dia melangkah keluar sekali lagi. Bang, bang, bang. Lalu, dia maju beberapa langkah lagi. Saat ini, Wang Chen sudah dengan paksa melangkah keluar 60 langkah. Dan saat ini, kulit Wang Chen menjadi pucat sekali lagi. Tapi dia tidak takut. Dengan cairan roh di tangan, dunia adalah milikku. Dengan cairan roh ajaib ini di tangan, apakah Wang Chen masih merasa was-was? Ini jelas mustahil. Hai. Mengambil nafas dalam-dalam, dalam sekejap mata, cairan roh ini menyatu ke dalam tubuh Wang Chen. Seketika, ia dengan cepat memperbaiki dan memelihara jiwa dewa Wang Chen yang putus asa sekali lagi. Tapi Pak Tuacarefri merasa jiwa sucinya akan runtuh saat ini. Jangan, jangan, nak, jangan. Aku salah, aku salah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ketika Pak Tuacarefri melihat Wang Chen memutuskan untuk melakukannya, dia benar-benar ketakutan kali ini. Terutama dalam situasi di mana Wang Chen sedang memegang cairan roh di tangannya. Dia ketakutan. Kalau terus begini, dia pasti akan mati. Dia tidak ingin hancur begitu saja. Mungkinkah menunggu selama 6.000 tahun berarti menunggu hasil yang begitu tragis? Bagaimana dia bisa pasrah? Kali ini, jangan seperti ini, jangan. Saya akan melepaskan jiwa ketuhanan Anda, saya setuju untuk melepaskan jiwa ketuhanan Anda. Pak Tuacarefri buru-buru memohon. Saat dia berkata, dan Tian Wang Chen segera berdenyut kencang. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan muncul. Jiwa ilahi Wang Chen sebenarnya benar-benar dilepaskan pada saat ini. Pak Tuacarefri tidak punya pilihan lain saat ini. Jika dia tidak melepaskan jiwa dewa Wang Chen, mungkinkah dia menunggu Wang Chen terus menjadi gila seperti ini? Dengan begitu, dia pasti akan mati. Jika dia tidak ingin mati, dia hanya bisa melepaskan jiwa ilahinya. Bukankah ini hasil yang diinginkan Wang Chen? Dia melakukan ini karena dia berharap kemarahan Wang Chen akan meredah. Hanya dengan begitu Wang Chen akan melepaskannya. Terlebih lagi, Pak Tuacarefri tentu saja punya rencana lain untuk melakukan ini. Karena jiwa Wang Chen telah dilepaskan, jika Wang Chen terus melakukan ini, maka jiwa Wang Chen pasti harus menanggung lebih banyak energi surga dao. Karena jiwanya terlalu kuat. Terlebih lagi, dia akan mampu menghindari jiwa ilahi ini sepenuhnya dan mengurangi kerusakan hingga tingkat terendah. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak akan berani bertindak sembarangan, bukan? Terlebih lagi, Pak Tuacarefri tidak merugi. Bukankah itu hanya melepaskan jiwa dewa Wang Chen? Dia tidak takut. Dia masih memiliki kartu truf di tangannya. Dia masih menyegel jiwa baru lahir reinkarnasi. Selama dia menyegel jiwa baru lahir reinkarnasi, maka dia masih memegang garis hidup Wang Chen. Wang Chen tidak akan berani melakukan apapun padanya. Harus diakui bahwa Pak Tuari yang ini benar-benar punya rencana bagus. Hu hu hu. Dan saat Pak Tuacarefri melepaskan jiwa sucinya, Wang Chen langsung merasakan auranya meroket. Sangat menakutkan hingga auranya membubung ke langit dan bahkan membawa angin puyuh yang menakutkan. Jiwa ilahinya telah dilepaskan sepenuhnya. Wang Chen jelas merasakan ini. Hahaha. Setelah merasakan ini, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Pak Tuacarefri tidak tahan lagi. Dia akhirnya melepaskan jiwa ilahinya. Dengan pelepasan sepenuhnya jiwa ketuhanannya, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan peningkatan jiwa ketuhanannya saat ini. Jiwa ilahinya telah meningkat pesat. Dibandingkan dengan jiwa ilahi sebelumnya, jiwa itu telah meningkat setidaknya dua tingkat. Inilah manfaat cairan spiritual di tangannya. Pada saat ini, Wang Chen sangat yakin bahwa dia dapat sepenuhnya menggunakan jalur hewan dari enam jalan reinkarnasi. Faktanya, dia bahkan bisa menggunakan dauh hantu lapar sekarang tanpa terlalu banyak tekanan. Adapun jalan neraka yang paling kuat, jiwa surgawinya masih kekurangan banyak kekuatan. Namun, ini tidaklah penting. Wang Chen percaya bahwa dia akan mencapai langkah itu cepat atau lambat. Begitu dia bisa menggunakan jalan neraka reinkarnasi, tidak peduli seberapa besar dunia ini, siapa yang bisa menjadi lawan Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen penuh dengan semangat kepahlawanan. Sayang sekali, jiwa baru lahir reinkarnasi masih tersegel. Lalu, mata Wang Chen berkedip dan dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Orang Tuaryang ini masih tidak mau melepaskan jiwa baru lahir reinkarnasi. Tapi itu benar. Sekarang, Pak Tuaryang telah berubah menjadi jimat untuk menyegel jiwa baru lahir reinkarnasinya. Dia tidak punya tempat tujuan dan tidak punya pilihan. Kalau tidak, begitu dia melepaskan jiwa baru lahir reinkarnasinya, jiwa sucinya yang tidak punya tempat tujuan mungkin akan runtuh seketika. Ini karena tempat persembunyiannya, token seribu hantu, telah diambil oleh Wang Chen. Kemana dia bisa pergi untuk mencari tempat persembunyian baru? Ini benar-benar mustahil. Lupakan saja, aku akan melepaskannya sekarang. Mendengar hal ini, Wang Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Wang Chen tentu tahu bahwa orang yang terburu-buru tidak akan sempat makan tahu pedas. Bahkan seekor anjing yang terpojok pun akan melompati tembok, apalagi jiwa dewa yang kuat dari Pak Tuaryang. Jika dia benar-benar memaksa Pak Tuacharefri ke dalam situasi putus asa, akan sangat merepotkan jika Pak Tuacharefri memutuskan untuk bertarung sampai mati bersamanya. Huh, aku akan melepaskanmu sekarang. Jika Anda berani terus memendam pikiran jahat, aku pasti akan menghancurkan jiwa dewamu. Mendengar hal ini, Wang Chen mendengus dingin. Pada saat yang sama, dia menggunakan jiwa dewanya yang kuat untuk menekan tumpukan jimat. Berengsek. Di bawah tekanan ini, Pak Tuacharefri mengerang dalam hati. Wang Chen sialan ini. Beraninya dia berbicara seperti ini. Apakah dia berbicara denganku? Apakah ini sebuah ancaman? Kamu mati, Wang Chen. Kamu sudah mati. Aku akan membalas dendam. Aku pasti akan melakukannya. Jangan biarkan aku mendapat kesempatan. Pak Tuaryang meraung dalam hatinya. Namun, dia tetap diam dan tidak membalas kata-kata Wang Chen. Dan Wang Chen tidak meminta jawaban apapun. Setelah menyesuaikan kondisinya, dia mengambil satu langkah ke depan dengan botol giok kristal hitam di tangannya. Boom, boom, boom. Pada saat ini, Wang Chen, yang tidak lagi menggunakan kekuatan jiwa ilahi untuk menahan tekanan dao surgawi, merasa jauh lebih santai. Tubuh intan yang kuat membuat Wang Chen menjadi seperti ikan di air. Dalam sekejap mata, dia mengambil 12 langkah. Dengan 72 langkah, dia telah menyelesaikan 72 posisi bintang iblis duniawi. Pada saat ini, Wang Chen sangat dekat dengan olah petapa Gua Naga Langit. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen bersiap untuk mengambil 36 langkah terakhir, yang juga merupakan 36 posisi bintang timba langit yang paling kuat. Gemuruh. Guntur menggelegar, dan bumi berguncang. Dibandingkan dengan posisi bintang iblis bumi, tekanan dari posisi bintang timba langit puluhan atau ratusan kali lebih kuat. Wang Chen baru mengambil satu langkah ketika tubuhnya bergetar hebat, dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Off. Tanpa persiapan, Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi keterkejutan saat ini. Langkah timba langit ini sebenarnya sangat sulit. Bukankah itu terlalu kuat? Wang Chen sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat menenangkan dirinya. Suara mendesing. Pada saat ini, garis darah bela diri ilahi tingkat kaisar di tubuhnya ditarik oleh Dao Surgawi. Itu melonjak tanpa henti, membuat seluruh tubuh Wang Chen memerah. Rambut panjangnya berangsur-angsur berubah menjadi ungu setan. Garis keturunan tingkat kaisar, rambut panjang ungu, kaisar agung ungu. Di bawah kekuatan garis keturunan yang menakutkan, tekanan Wang Chen berangsur-angsur menurun. Kekuatan garis keturunan terbuka, cairan spiritual mengalir masuk, dan bahkan delapan gerbang tersembunyi batin pun terbuka. Seluruh tubuh Wang Chen kembali rileks. Huh, hanya posisi bintang timba langit, bagaimana bisa menghalangi jalanku. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen mencibir. Boom, boom, boom. Lalu, saat berikutnya, Wang Chen mengambil langkah lain. Kali ini, setiap langkahnya sangat stabil. Dengan setiap langkah, tubuh Wang Chen bergoyang, tapi itu tidak banyak mempengaruhinya. Dengan seteguk cairan spiritual setiap tiga langkah, Wang Chen dapat bertahan sepenuhnya. Terlebih lagi, saat ini, Wang Chen menemukan bahwa ketika dia mengintegrasikan langkah tarian surgawi, tekanannya justru berkurang banyak ketika dia mengambil langkah timba langit. Ini, Wang Chen tercengang. Mungkinkah senior menciptakan langkah tarian surgawi berdasarkan posisi bintang timba langit? Jika tidak, Wang Chen dengan cepat memikirkan masalahnya. Ini pastinya karena senior yang menciptakan rangkaian gerakan kaki ini telah mengintegrasikan karakteristik posisi bintang timba langit. Kalau tidak, bagaimana hal ini bisa sangat membantu di sini? Wang Chen bahkan curiga bahwa leluhur senior istana awan ungu, leluhur senior yang menciptakan istana awan ungu, pasti telah memasuki kota surga. Dia bahkan mungkin telah memasuki kuil suci Gua Naga Langit. Kalau tidak, bagaimana istana awan ungu bisa begitu mirip dengan kota surga? Kalau tidak, bagaimana istana awan ungu bisa berhubungan dengan Gua Naga Langit? Tampaknya istana awan ungu paling misterius di perbatasan utara bahkan merupakan salah satu sekte paling misterius di benua Tianxuan. Mungkin, istana awan ungu perlu dipahami. Wang Chen diam-diam berpikir. Saat ini, dia punya ide seperti itu. Saat ini, istana awan ungu penuh dengan godaan bagi Wang Chen. Itu membuatnya penuh rasa ingin tahu. Namun, lebih baik menyelesaikan jalan tiangang terlebih dahulu. Dengan integrasi sky dan steps, aktifasi bakat garis keturunan, dan bahkan pembukaan delapan gerbang tersembunyi dalam, kali ini, Wang Chen tidak lagi memiliki perlawanan. Dengan cairan spiritual di tangannya, Wang Chen bahkan lebih tidak takut lagi. Dia mengambil langkah dengan cara yang benar-benar gila, dengan cara yang menyimpang. Dengan setiap langkahnya, kekuatan bintang yang tak ada habisnya menyatu ke dalam tubuh Wang Chen, bahkan membuat tubuh fajrannya semakin kuat saat ini. Starbodi tempering Wang Chen, tanpa terlihat, melangkah lebih jauh. Starbodi tempering mulai membaik. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang, langit menjadi gelap, dan kilat menyambar. Akhirnya, ketika Wang Chen mengambil langkah terakhir, setelah menyelesaikan 108 langkah, dunia sepertinya mulai runtuh. Dunia sepertinya mulai terdistorsi. Dalam sekejap mata, Wang Chen sepertinya telah datang ke dunia lain. Aula istana yang megah sangat mengesankan dan megah. 81 pilar naga yang terjerat berdiri di aula tak terbatas ini dengan momentum menopang langit dan menutupi matahari. Kuil gua naga langit. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berseru keheranan saat melihat kemunculannya yang tiba-tiba dan merasakan aura tak terbatas yang memancar dari sekitarnya. 1420 Aula megah itu megah. 81 pilar melingkar naga berdiri tegak di tengah aula tak terbatas ini dengan kekuatan untuk menutupi matahari. Melihat pemandangan di depannya dan merasakan aura agung, Wang Chen tercengang. Aula petapa gua naga langit. Wang Chen tahu bahwa dia telah memasuki aula sage gua naga langit saat ini. Melangkah keluar dengan langkah surgawi bintang 108 dan memasuki sage hall, semuanya tampak begitu misterius. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi kemegahan sage hall ini. Di aula besar, 81 pilar naga melingkar berdiri seperti raksasa dan menjulur ke depan. Ini. Melihat ini, Wang Chen mengerutkan kening. Dia tanpa sadar berjalan ke depan. Ini adalah sebuah bagian, bukan. Sebuah lorong menuju bagian dalam sage hall. Kedua sisinya dilapisi dengan pilar melingkar naga, yang membuat lorong ini terlihat lebih sakral. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Kali ini, Wang Chen sangat berhati-hati. Namun, dia tidak lagi menemui kesulitan atau krisis apapun. Dalam sekejap mata, Wang Chen berjalan melalui jalan setapak yang dibuat oleh 81 pilar melingkar naga dan tiba di altar sage yang sangat suci. Hai. Saat melihat altar suci, Wang Chen tercengang sekali lagi. Ini. Dia melihat sage hall ini setidaknya memiliki lebar beberapa ribu meter. Sage hall yang tak terbatas dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan pada saat ini. Keagungan itu menyebar ke segala arah. Leluhur Wang, kamu di sini. Begitu Wang Chen muncul, teriakan terkejut terdengar. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Bukankah ini Sitian Siong? Siapa sangka dia akan tiba di aula orang suci selangkah lebih awal? Pada saat ini, melihat Wang Chen telah tiba, Sitian Siong menyambut Wang Chen dengan sedikit kegembiraan. Haha, aku tahu kesulitan itu tidak akan menghentikanmu. Kamu pasti bisa mencapai tempat ini. Menepuk bahu Wang Chen, Sitian Siong berkata dengan penuh semangat. Bukankah itu benar? Dia tiba di sini lebih awal. Melihat Wang Chen belum muncul, dan melihat yang lain muncul satu demi satu di tempat ini, dia memang sedikit cemas. Setelah melalui banyak kesulitan bersama, selain fakta bahwa Wang Chen adalah sahabat Raja Bulan Merah, Sitian Siong telah lama menganggap Wang Chen sebagai teman dan rekannya. Sekarang Wang Chen akhirnya muncul, dia akhirnya bisa bernapas lega. Kapan kamu sampai di sini? Melihat Sitian Siong yang bersemangat, Wang Chen bertanya sambil tersenyum. Sitian Siong hanya selangkah di depannya. Pada akhirnya, Sitian Siong adalah pintu masuk ke atribut Guntur. Guntur melambangkan kebiadaban, kecepatan, dan keagungan. Jalan ini mungkin tidak sesulit jalan buntu yang dipilih Wang Chen, tapi jelas tidak mudah. Terlebih lagi, karena sifat khusus Wang Chen, dia tidak menemui masalah atau bahaya apapun di jalan buntu yang berbahaya. Bukankah begitu? Namun, ini tidak berarti bahwa hal itu akan berjalan mulus bagi orang lain. Kalau bukan karena Wang Chen memiliki bayi reinkarnasi. Bagaimana bisa semudah itu? Namun, bagaimana dengan Sitian Siong? Metode apa yang dia punya? Sepertinya tidak sulit baginya untuk melewati lubang atribut petir. Apalagi, jalan menuju posisi 108 bintang tidaklah mudah. Namun, sepertinya dia tidak mengalami kerugian atau kemunduran apapun. Wang Chen mau tidak mau melihat lagi Heaven Slying Siong. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Mungkinkah itu juga terkait erat dengan tubuh binatang iblisnya? Binatang iblis awalnya adalah eksistensi tirani dengan kekuatan yang menantang surga. Mereka memiliki keunggulan bawaan. Langit mempersulit mereka untuk mendapatkan domain dan membuat budidaya mereka menjadi sangat lambat, tetapi juga memberi mereka keuntungan unik. Haha, sudah lama tidak bertemu. Bukan hanya aku, Sado Kuiksan juga ada di sini, begitu pula Julie dan yang lainnya. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Sityan Siong tersenyum dan berkata. Segera setelah itu, matanya menjadi sedikit serius. Sado Kuiksan tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Dengan lawan seperti itu, tidak akan mudah bertarung demi rumput suci. Mereka di sini juga. Benar saja, mendengar kata-kata Sityan Siong, Wang Chen juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Kuiksan dan yang lainnya sebenarnya juga telah tiba. Berapa banyak orang di sini? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Sekarang, termasuk kamu, totalnya ada tujuh orang. Selain aku, Pasir Hisap, dan Julie, ada juga Hongwu. Kami berempat jenderal iblis. Selain itu, ada anda dan dua seniman bela diri dewa dari benua Tian Suan anda. Sityan Siong memperkenalkan. Pada saat yang sama, dia berjalan maju bersama Wang Chen. Mereka semua ada di sana. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke suatu tempat tidak jauh di depan. Saat ini, Wang Chen juga melihatnya. Benar saja, ada lima orang di sana. Pasir Hisap, Julie, dan pria lain dengan wajah muram, pasti Hongwu, kan? Ada pun benua Tian Suan. Selain Wang Chen, ada dua orang lainnya. Kedua orang ini berasal dari keluarga Ryu dan keluarga Su. Keluarga Ryu, keluarga Su, tanpa diduga, mereka juga masuk ke sini begitu cepat. Wang Chen secara alami mengenal kedua orang ini. Zhu Tianyu dari keluarga Su dan Liu Zizeng dari keluarga Ryu. Di antara mereka, Zhu Tianyu adalah orang pertama yang membantu Wang Chen ketika dia diserang oleh pantom sebelum dia memasuki Gua Naga Langit. Dia memperlakukan Wang Chen dengan cukup baik. Zhu Tianyu ini juga pasti tahu bahwa Wang Chen memiliki garis keturunan dewa sejati, bukan? Justru karena inilah dia sudah lama menganggap Wang Chen sebagai miliknya. Terutama keluarga Su, yang merupakan pendukung paling setia dari garis keturunan dewa sejati dari garis keturunan bela diri ilahi. Selama ribuan tahun, mereka tidak pernah menyerah. Bahkan jika Zhu Tianyu ini bukan sekutu Wang Chen sekarang, dia yakin dia tidak akan menjadi musuh nyata, bukan? Adapun Liu Zizeng ini, meskipun dia belum pernah berkomunikasi dengannya, Wang Chen tidak merasakan terlalu banyak permusuhan. Dengan hubungan dengan Yosin Yan, hubungan antara Wang Chen dan keluarga Ryu menjadi sangat halus. Bahkan keluarga Ryu memperlakukan Wang Chen dengan cukup baik. Dengan cara ini, situasinya tidak buruk. Pada saat ini, kedua orang ini sedang menghadapi Dark Knight Kuik San dan Jenderal Iblis lainnya, terlihat serius. Kemunculan Wang Chen di sini tentu saja menarik perhatian orang-orang ini. Melihat Wang Chen, Zhu Tianyu dan Liu Zizeng juga menunjukkan senyuman di wajah mereka dan menatap Wang Chen dengan ramah. Bagaimanapun, saat ini, mereka adalah sekutu. Wang Chen tidak membenci mereka. Sebaliknya, mereka malah memiliki hubungan yang baik. Sebelum Wang Chen datang, situasi mereka dalam bahaya. Keduanya menghadapi empat Jenderal Iblis. Jika bukan karena hati para Jenderal Iblis tidak berada di jalur yang sama, mereka berdua pasti sudah berada dalam bahaya sejak lama. Sekarang Wang Chen ada di sini, setidaknya jarak di antara mereka telah menyempit, bukan? Selain itu, terlihat bahwa Wang Chen memiliki hubungan yang baik dengan pria bernama Sitian Xiong ini. Bahkan hubungannya dengan Sadou Kuik San dan Zhu Li sangat baik. Dengan cara ini, dengan kedatangan Wang Chen, krisis ini telah banyak teratasi. Hei hei, aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Ketika Wang Chen berjalan di depan mereka, Sadou Kuik San mengungkapkan senyuman penuh arti di sudut mulutnya dan berkata dengan lemah. Kamu di sini juga. Wang Chen melirik Sadou Kuik San dan berkata. Sejujurnya, Wang Chen benar-benar tidak memiliki perasaan buruk tentang Sadou Kuik San. Sekarang, meskipun kedua belah pihak berada di sisi yang berlawanan, ini hanya karena mereka masing-masing memiliki tuannya sendiri. Ini adalah hubungan yang tidak dapat diselesaikan. Namun, dari sudut pandang pribadi, Wang Chen bahkan mengagumi Sadou Kuik San ini. Kekuatan yang kuat, menepati janjinya. Orang ini tidak boleh dianggap remeh. Apakah kamu mendapatkan bunga api? Mendengar kata-kata Wang Chen, Sadou Kuik San bertanya dengan penuh arti. Mengerti. Jawab Wang Chen. Kita tidak berhutang satu sama lain lagi, rumput suci, aku tidak akan mundur lagi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Sadou Kuik San berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, Wang Chen sangat jelas tentang arti kata-kata ini. Arti bunga api sudah sangat jelas. Mengenai bunga api, saya sudah mundur dan membiarkan satu orang tetap tinggal untuk membantu Anda. Ini sudah merupakan balasannya. Oleh karena itu, selanjutnya kedua belah pihak memiliki majikannya masing-masing. Kedua belah pihak mengambil apa yang mereka butuhkan, dan tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Adapun siapa yang bisa mendapatkan rumput suci, itu tergantung pada kemampuan seseorang. Dia tidak akan bersikap lunak. Adapun membalas budi kepada Wang Chen, itu tentu saja karena Wang Chen menghentikan cacing raksasa ruang waktu di terowongan ruang waktu. Jika tidak, beberapa dari mereka kemungkinan besar akan tertinggal dalam kehampaan atau tidak punya pilihan selain kembali ke tanah hilang. Namun, bukankah dia juga memberikan bantuan besar kepada Wang Chen dan yang lainnya? Jika bukan karena Sadou Kuik San, Wang Chen dan yang lainnya tidak akan bisa menemukan jalan keluar sama sekali, bukan? Oleh karena itu, tidak ada bantuan apapun. Di terowongan ruang waktu, Wang Chen hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan dia harus melakukan itu. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak tidak saling berhutang budi. Itu hanya kerjasama. Justru karena inilah Sadou Kuik San sebelumnya memberikan bunga api kepada Wang Chen. Inilah alasan utama mengapa Wang Chen memiliki kesan yang baik terhadap Sadou Kuik San. Lihatlah ke langit, sujudlah ke bumi. Mungkinkah ini kode etik Sadou Kuik San? Bergaul dengan pria seperti itu jauh lebih baik daripada bergaul dengan pria licik itu. Kalau bukan karena sudut pandang masing-masing, dia yakin mereka akan menjadi sahabat terbaik. Bukankah itu benar? Berikan semuanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Dia juga tidak akan mundur. Wang Chen bertekad untuk mendapatkan rumput suci. Di saat yang sama, saat suaranya turun, dia melihat ke platform tinggi di depannya. Saat ini, di platform tinggi itu, di tengah pot kecil, kuncup hijau segar tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rumput suci. Wang Chen tahu bahwa itu adalah rumput suci. Akumulasi 10 tahun, meledak dalam sekejap. Meledak saat ini. Dalam 10 tahun terakhir, benih itu telah menyerap energi spiritual langit dan bumi. Di bawah akumulasi energi spiritual langit dan bumi, ia meledak pada saat ini. Rumput suci akan segera tumbuh. Pertarungan sepertinya akan segera dimulai. Setelah Wang Chen dan Sado Kuik San memperjelas pendirian mereka, suasana langsung menjadi tegang. Udara seakan membeku. Suasana yang berat dan tegang mulai menyebar.